Orang di depan hutan ini sama dengan Delia. Dia juga dari keluarga kerajaan Infai. Dan kekuatannya di atas Delia. Mungkinkah itu? Apa yang kutemukan? Suara laki-laki yang dingin terdengar. Seekor reptil rendahan. Nada dingin itu tampaknya lebih mendinginkan daripada angin pagi yang dingin di lahan basah. Chen Rui tahu bahwa keberadaannya telah diketahui oleh pihak lain. Jadi dia harus berjalan keluar dari balik pohon. Di tengah kabut pagi, seorang pria jangkum berdiri. Pria ini berambut biru panjang, dan wajahnya yang tampan terlihat samar-samar. Ia mengenakan baju besi perak untuk menutupi setengah tubuhnya, dan jubah di belakangnya berkibar tertiup angin. Pria itu tidak sengaja melepaskan kekuatannya, tetapi Chen Rui secara naluriah merasakan aura yang menakutkan. Ketika dia dilirik oleh mata dingin dan suram pria itu, bahkan dengan kemauannya yang luar biasa, dia benar-benar merasakan hawa dingin, seperti seekor katak yang ditatap oleh ular berbisa. Kekuatan yang familiar ini, adalah mata incubus. Mata incubus milik pria ini tidak perlu digunakan secara khusus. Seolah-olah dia sudah memilikinya sejak lahir. Hanya dengan sekali lihat saja, mata itu dapat menghasilkan daya tangkal yang kuat. Mereka berdua memiliki mata incubus, tetapi perbedaan antara Delia dan pria ini hampir tak terlukiskan. Jadi, dia masih reptil yang terkendali. Pria berambut biru itu tidak menyembunyikan sikap meremehkannya. Meski gratis, reptil tetaplah reptil. Berbicara, di mana Christina? Chen Rui baru saja mengetahui bahwa nama wanita bangsawan itu adalah Christina. Dia nyaris tak mampu menahan tekanan mata incubus dan mengangkat belenggu di tangannya. Bagaimana aku bisa tahu dalam kondisiku saat ini? Pria itu melihat bahwa semut di matanya benar-benar berani berbicara dengan sikap santai dan mendengus. Chen Rui hanya merasa seolah-olah jantungnya dihantam oleh seseorang. Napasnya seolah terhenti pada saat itu. Serangan mendadak semacam ini sama sekali berbeda dari pengintaian roh Delia. Sistem super tidak dapat mengubahnya, dan Chen Rui tidak dapat menggunakan kekuatan bintang sekarang. Dengkuran dingin ini telah melukainya dengan serius. Ini masih disebabkan oleh karakteristik pasif penyerapan kerusakan yang menyerap sebagian serangan. Kalau tidak, suara ini akan membunuhnya di tempat. Wajah Chen Rui memerah, dan akhirnya dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan setegup darah. Rasa dingin muncul di hatinya. Pria ini sebenarnya sangat kuat dan sangat kejam. Hanya dengan satu kalimat, dia telah mengambil nyawa seseorang. Melihat semut yang tidak berdaya ini belum mati, pria itu sedikit terkejut, dan cahaya redup muncul di matanya. Chen Rui melihat kabut di sekitarnya dengan cepat berubah, berubah menjadi sekelompok prajurit lapis baja yang memegang pisau tajam dan bergegas ke arahnya. Chen Rui punya intuisi bahwa para prajurit yang terkondensasi oleh kabut itu jelas bukan ilusi, tetapi mereka benar-benar punya daya mematikan yang kuat. Pada saat kritis, penglihatannya tiba-tiba menjadi kabur. Para prajurit kabut semakin menipis saat mereka mendekat. Sebelum mencapai Chen Rui, mereka telah berubah menjadi kabut tipis dan menghilang. Aku tidak menyangka kalau pemimpin tiga jenderal iblis kekaisaran, Brock Leviathan, tega membunuh orang lemah yang dipenjara tanpa alasan. Suara wanita bangsawan itu datang dari belakang Chen Rui. Begitu dia selesai berbicara, dia sudah muncul di depannya. Mendengar nama pria itu, Chen Rui akhirnya membenarkan tebakannya, Brock adalah saudara laki-laki Delia, pemimpin tiga jenderal iblis kekaisaran bayangan. Saat itu, dia mengancam Delia untuk menikahi menteri keuangan. Dia tidak menyangka kekuatan Brock jauh lebih kuat daripada Delia, yang berada di level Raja Iblis. Chen Rui samar-samar merasa bahwa kekuatan Brock yang sebenarnya kemungkinan besar telah melampaui level Raja Iblis Agung. Christina juga sama. Meskipun dia telah berlatih dari manusia lemah hingga kekuatannya saat ini dapat menyaingi puncak Raja Iblis tinggi, dibandingkan dengan pembangkit tenaga listrik ini, seperti yang dikatakan Christina, dia hanyalah seorang, lemah. Seharusnya ada kekuatan yang lebih kuat di atas Brock dan Christina. Bahkan Demon Overlord bukanlah puncak kekuatan. Kepuasan Chen Rui sebelumnya langsung lenyap tanpa jejak. Ia berubah menjadi keyakinan yang kuat, jadilah lebih kuat. Nona, Anda pasti wanita bangsawan paling misterius di keluarga kerajaan, Christina. Brock dengan anggun menjalankan etiket seorang bangsawan. Dibandingkan dengan kekejaman dan sikap dinginnya tadi, seolah-olah dia adalah orang yang berbeda. Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk bertemu dengan Anda, Nona. Christina membalas etiket itu. Nada suaranya masih tenang. General Brock, tidakkah kau tahu bahwa mengikuti seorang wanita itu sangat tidak sopan? Memang agak kasar. Bayi Luo tersenyum tipis. Namun, sebagai seorang pengagum, tindakan keras kepala seperti ini juga dianggap dapat dimaafkan. Aku datang ke sini secara pribadi untuk mengundangmu ke rumahku sebagai tamu. Aku ingin tahu apakah kau bersedia memberiku kehormatan itu. Sayangnya, aku sudah punya pasangan pria. Christina melirik Chen Rui. Aku harus mengecewakan keramahan Sang Jenderal. Sulit dipercaya kalau Nona akan memilih laki-laki tak berguna seperti dia sebagai pasangan prianya. Brock menatap Chen Rui dengan jijik. Lagi pula, siapa yang akan menyegel pasangan prianya dengan belenggu? Jangan remehkan kecemburuan seorang wanita. Dia hanya takut kalau dia akan lari dan mencari wanita lain. Christina berkata dengan tenang, jika Sang Jenderal tidak punya hal lain, tolong jangan ganggu kepentingan pribadi kami. Kepentingan pribadi. Belenggu. Mengikat. Chen Rui tercengang oleh kata-kata berani Christina. Nona, Anda memang luar biasa. Brock sedikit mengernyit. Itu semua untuk urusan pribadi. Sebagai Jenderal Kekaisaran, saya rasa perlu bagi saya untuk bertanya kepada Nona tentang urusan resmi. Orang-orang yang aku kirim untuk melindungi saudaraku dibunuh oleh Nona, kan? Ternyata mereka yang menghentikan saya menyelesaikan misi yang mulia Catherine adalah bawahan Sang Jenderal. Perjalananku kali ini mendapat persetujuan khusus dari Ratu. Mungkinkah bawahanmu tidak mematuhi perintah yang mulia? Itu bukan perilaku pribadi mereka, tetapi itu adalah niat Sang Jenderal. Perintah yang mulia adalah agar Anda datang ke tempat ini bersama seorang pria untuk melakukan sesuatu yang memalukan. Brock mencibir. Kata-katanya menjadi kasar. Tidak ada yang memalukan tentang itu. Keluarga Desire jauh lebih bebas daripada keluarga kerajaan lainnya dalam hal hubungan, Christina berkata terus terang, tetapi kalimat berikutnya adalah balasan. Saya pernah mendengar bahwa Jenderal Brock, karena suatu alasan, benar-benar memburu saudara perempuannya sendiri dan memaksanya untuk menikah dengan Menteri Keuangan Lama. Ini urusan keluargaku. Aku tidak butuh orang luar untuk bertanya. Wajah Brock berangsur-angsur menjadi muram. Nona membunuh bawahanku. Kau harus memberiku penjelasan. Kali ini saya sedang dalam perjalanan atas perintah yang mulia. Apakah Anda ingin melanggar perintah yang mulia? Mana surat perintahnya? Saya telah memberikan surat perintah kepada Delia untuk menangani urusan kota Leia. Namun, ini cincin kerajaan yang diberikan langsung oleh yang mulia. Anda dapat bertindak sesuai dengan keadaan. Christina mengangkat cincin di jari tengah kanannya. Saya seorang prajurit. Saya belum pernah mendengar tentang cincin kerajaan. Saya hanya akan mematuhi perintah yang ditandatangani oleh yang mulia. Suara Brock tiba-tiba menjadi tegas. Kabut di sekitarnya mulai berkumpul dengan cepat. Kalau begitu, aku hanya bisa menggunakan cara yang kuat untuk membawa Nona kembali ke ibu kota dan menjelaskan semuanya di hadapan yang mulia Catherine. Begitu dia selesai berbicara, ribuan pasukan tiba-tiba muncul di tengah kabut dan menyerang Christina. Tangan Christina dengan cepat menggambar lingkaran dan riak-riak besar muncul di udara. Pasukan itu terguncang oleh riak-riak itu dan langsung kembali ke kabut semula. Pelemahan unsur. Pasukan kabut Brock hancur, tetapi dia tidak tergerak sama sekali. Dia memuji, bakat Nona benar-benar tinggi. Kamu benar-benar dapat membangkitkan bakat garis keturunan keluarga kerajaan Asmodes hingga sejauh itu. Sayangnya, kekuatan Nona masih agak lemah. Meskipun kamu sangat dekat dengan level Kaisar Iblis dan kendali kekuatanmu yang halus sungguh menakjubkan. Sayangnya, aku sudah menguasai sepenuhnya kekuatan Kaisar Iblis. Anda akan segera merasakan perbedaan nyata antara keduanya. Dia benar-benar seorang Kaisar Iblis. Chen Rui terkejut. Dia tidak hanya terkejut dengan kekuatan Brock, tetapi juga Christina. Ini karena hanya dia yang tahu bahwa setelah Christina memakan tujuh buah aura, kekuatannya telah turun satu level. Kemudian, level asli Christina. Bagaimanapun juga, Christina saat ini sedang dalam kondisi lemah. Sangat berbahaya melawan Brock saat dia sedang dalam puncak kejayaannya. Sebuah benda logam persegi setinggi 4 meter tiba-tiba muncul di udara dan menghantam kepala Brock. Sosok Brock melintas dan muncul di belakangnya. Setengah dari benda logam itu tenggelam ke tanah dan tanah di seluruh hutan merah berguncang. Jelas terlihat betapa kuatnya benda itu. Chen Rui sudah ditangkap oleh Christina dan melompat ke tempat yang aman. Tubuh logam itu tampak hidup. Ia ditarik keluar dari tanah dan dengan cepat hancur menjadi sosok manusia setinggi 5 meter di udara. Selain mata, tidak ada organ lain di wajahnya. Tubuhnya diukir dengan berbagai simbol aneh yang memancarkan cahaya hijau redup. Sebelum manusia logam itu mendarat di tanah, ia terbang ke arah Brock di udara. Gerakannya tidak membuat orang merasa canggung karena tubuhnya yang besar. Sebaliknya, ia sangat cepat. Chen Rui tercengang. Gundam. Tidak. Transformer. Itu juga tidak benar. Alam iblis ternyata punya hal seperti itu. Boneka perang. Seperti yang diharapkan dari Christina. Bahkan bakat terkuat dari keluarga kerajaan Asmodes telah bangkit. Boneka perang itu bagaikan seorang prajurit yang masih hidup, melancarkan serangan dahsyat ke Brock. Tanah bergetar sedikit terus-menerus, dan pepohonan di sepanjang jalan tercabut seolah-olah kayu yang layu dan busuk, menari-nari di udara. Tanah itu penuh dengan lubang-lubang besar yang telah hancur. Bahkan dari jauh, dampak gelombang udara yang kuat itu dapat dirasakan. Ini adalah pertama kalinya Chen Rui menyaksikan pertempuran tingkat ini. Ia merasa pusing. Jika itu adalah kekuatannya saat ini, ia mungkin akan dibunuh oleh boneka perang dalam sedetik. Meskipun kekuatan boneka perang itu mengejutkan, Brock terus menghindar dengan tenang. Dia tidak terluka sama sekali. Setelah menghindar beberapa saat, Brock tampak sedikit tidak sabar. Ia tidak menghindar lagi. Ia membuka tangan kanannya dan menyambut serangan itu. Ketika boneka perang raksasa itu berjarak sekitar 10 meter dari Brock, ia tampaknya telah menemukan penghalang tak terlihat. Gerakannya yang cepat tiba-tiba mulai melambat. Tubuh Brock bergetar sedikit. Mata birunya berubah menjadi hitam. Kecepatan boneka perang semakin melambat. Saat berada sekitar 3 meter dari Brock, ia tidak bisa lagi bergerak maju. Badan logam itu mulai bergetar pelan. Tampaknya berada di bawah tekanan yang sangat besar. Brock mendengus dingin. Tiba-tiba dia muncul di atas boneka perang. Tubuhnya jatuh lurus ke bawah dan kedua kakinya mendarat di boneka perang. Dengan suara retakan, sebuah lubang besar dengan diameter puluhan meter muncul. Setengah dari tubuh boneka perang itu terjebak di tengah lubang. Ia tidak bisa bergerak untuk sementara waktu. Boneka perang itu tidak merasakan sakit. Ia tetap berusaha menarik tubuhnya keluar dan terus menyerang. Tinju Brock terus bergerak. Dia hanya bisa melihat bayangan samar di udara. Dia tidak tahu persis berapa kali dia meninju. Dia hanya bisa mendengar suara pukulan yang sangat padat dan berkecepatan tinggi. Kedalaman lubang di tengahnya bertambah dengan cepat. Ketika Brock berhenti, boneka perang setinggi 5 meter itu telah berubah menjadi tumpukan logam yang bengkok. Ada beberapa bagian yang berserakan di sekitarnya. Sosok manusia sebelumnya tidak terlihat sama sekali. Brock tiba-tiba mengerutkan kening. Dia melompat keluar dari lubang dan melihat Christina dan Chen Rui sudah menghilang. 122. Aneh sekali. Kudengar boneka perang dan roh tuannya punya hubungan khusus. Kalau boneka perang hancur, tuannya juga akan terluka parah. Kenapa dia masih bisa lolos dari bawah hidungku? Brock bergumam pada dirinya sendiri. Pada saat itu, logam yang cacat itu belum hancur sepenuhnya. Ia terbang keluar dan menyerang bagian belakang kepalanya tanpa takut mati. Brock menoleh dan logam itu berhenti. Saat kecepatannya melambat, logam itu dengan cepat berubah menjadi es. Kemudian, Brock melayangkan pukulan ke arahnya. Es dan logam itu langsung hancur berkeping-keping, dan tidak ada gerakan lagi. Boneka perang yang menyusahkan. Brock mengerutkan kening, Oh ya, ini hanya boneka perunggu. Dengan kemampuan Kristina, setidaknya dia harus menggunakan boneka perak. Mungkinkah dia bisa mengendalikan lebih dari satu boneka perang? Boneka perang adalah bakat garis keturunan terkuat dari keluarga kerajaan Asmodes dari Kekaisaran Bayangan. Boneka ini adalah mesin pertempuran yang kuat yang diciptakan dengan menggabungkan bakat dengan teknik rahasia. Sama seperti boneka perunggu tadi, boneka ini tidak mengenal rasa lelah atau sakit. Boneka ini dapat terus bertarung kecuali boneka ini hancur total atau tuannya meninggal. Tingkatan boneka perang adalah perunggu, perak, dan emas. Boneka ini dapat diwariskan ke generasi berikutnya sebagai harta keluarga. Boneka perang terkuat adalah harta rahasia legendaris keluarga kerajaan Asmodes, boneka emas gelap abadi. Boneka ini tidak akan pernah hancur. Sayangnya, boneka ini telah hilang ribuan tahun yang lalu. Di keluarga kerajaan Asmodes, jarang sekali orang yang mampu membangkitkan bakat boneka perang dan mengendalikan satu boneka. Mereka yang mampu mengendalikan dua atau bahkan lebih boneka pastilah orang-orang jenius di antara para jenius. Permaisuri bayangan gelap saat ini, Catherine yang agung, mampu mengendalikan empat boneka emas sekaligus. Selain kekuatan tempurnya sendiri, bahkan Raizen yang agung yang terkuat di alam iblis pun harus waspada terhadapnya. Christina saat ini hanyalah seorang raja iblis agung, tetapi dia mungkin memiliki bakat yang kuat untuk mengendalikan dua boneka. Di masa depan, mata Brock dipenuhi dengan niat membunuh. Kabut yang menghilang akibat benturan keras itu berangsur-angsur berkumpul lagi. Sosok Brock tidak terlihat lagi dalam kabut itu. Chen Rui hanya bisa mendengar suara siulan di telinganya. Tubuhnya digendong Christina cukup lama. Agar tidak merasa pusing, ia hanya bisa memejamkan mata. Tiba-tiba, tubuh Christina bergetar, dan dia berhenti tiba-tiba. Chen Rui membuka matanya dan melihat Christina memegangi dadanya dan batuk beberapa kali. Dia jelas terluka. Setelah jeda sebentar, Christina tidak berhenti dan terus berlari hingga mencapai lereng bukit yang agak terpencil di tengah hutan lebat. Ia kemudian berhenti dan segera mengatur keadaan sekelilingnya. Enam pilar logam muncul di sekitarnya. Pilar-pilar itu diukir dengan lapisan simbol seperti totem, yang tampaknya merupakan semacam peralatan sihir khusus. Nona, apakah Anda terluka? Sebuah pikiran terlintas di benak Chen Rui dan dia mengeluarkan sebotol ramuan penyembuhan. Ini untukmu. Ramuan penyembuhan yang dibuat oleh guruku jauh lebih efektif daripada ramuan milik Master Apotheker biasa. Terima kasih, tapi tidak apa-apa. Christina menggelengkan kepalanya. Ia bersikap sopan tetapi berhati-hati. Boneka perang itu seharusnya dihancurkan oleh Brock, jadi aku juga mengalami kerusakan. Tapi tidak apa-apa. Nona Christina, meskipun saya tidak mengerti dendam antara Anda dan Brock, mohon maaf karena saya terus terang. Anda tampaknya tidak sebanding dengan Brock dalam kondisi Anda saat ini, dan dia pasti akan terus mengejar Anda. Aku punya saran. Kembalikan, Dark Will, kepadaku terlebih dahulu, baru aku bisa mengaktifkan teleportasi dan melarikan diri. Christina merenung sejenak, tetapi tidak berkomentar. Sebaliknya, ia bertanya, apakah itu hanya Dark Will? Bagaimana dengan kunci ajaib kristal emas? Untuk menunjukkan ketulusan saya, kunci ajaib ini dapat menunggu hingga kita benar-benar keluar dari bahaya sebelum membukanya. Jika aku berteleportasi dan melarikan diri sendirian, aku tidak akan mampu bertahan hidup di tempat menakutkan seperti Silent Night Wetland. Apakah kamu tidak takut kalau aku akan mengingkari janjiku? Mata Christina di balik cadar tampaknya telah melihat pikiran Chen Rui. Dengan kecerdasanmu, kamu tidak akan menempatkan dirimu dalam situasi yang pasif dan berbahaya seperti itu. Ketika kau membuat kesepakatan denganku sebelumnya, kau menyebutkan untuk mendapatkan cincin itu terlebih dahulu sebelum membuka kunci ajaib itu. Jadi, bolehkah aku dengan berani berasumsi bahwa kau punya cara khusus untuk membuka kunci ajaib itu? Tidak bisakah kamu membuat asumsi seperti itu? Chen Rui merasakan hawa dingin di hatinya. Dia tidak menyangka Christina tidak panik sama sekali di saat kritis dikejar-kejar seperti itu. Sebaliknya, dia sangat tenang. Dia hampir saja menunjukkan kartu trufnya. Jika aku bisa membuka kunci ajaib itu, aku pasti sudah melarikan diri saat kau meninggalkan hutan daun merah. Chen Rui berpura-pura tidak senang. Tadi aku hampir mati di tangan Brock. Demi menyelamatkan hidupku, aku mengajukan permintaan seperti itu. Kalau kamu meragukan ini, maka aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Aku hanya berharap Nona akan menunjukkan kekuatannya dan mengalahkan Brock, lalu membunuhku untuk membungkanku. Richard, maafkan aku karena paranoid. Kalau Anda jadi saya, yang sepanjang hari dikelilingi oleh segala macam rencana jahat dan konspirasi. Anda juga akan bersikap hati-hati seperti saya. Apalagi berhadapan dengan orang bijak seperti Anda, mau tak mau saya harus berpikir sedikit lebih dalam. Jangan lupa, Christina adalah seorang wanita. Menjadi paranoid adalah masalah umum bagi wanita. Pujian Christina yang tersamar membuat Chen Rui tidak bisa menahan ekspresi serius. Namun, dia tidak setuju dengan kalimat terakhir, jika ada lebih banyak wanita sepertimu, para pria di alam iblis hanya bisa menjadi penonton. Baiklah, sekarang bukan saatnya membahas asumsi tadi. Saya akan mempertimbangkan kondisi Anda dengan serius. Christina mendesah. Lagi pula, pikiranmu terlalu sederhana. Jangkauan teleportasi, Dark Will terbatas. Mata incubus dari keluarga kerajaan Leviathan memiliki kemampuan mengunci khusus. Brok pasti menggunakan suatu metode untuk mengunci kita. Sekalipun kita bisa teleport keluar sementara, kita tidak bisa benar-benar menghilangkan jejaknya. Kau adalah pemilik, Dark Will. Kau harus tahu bahwa itu adalah semacam teleportasi acak. Jika kita kurang beruntung, kita mungkin tidak akan diteleportasi keluar dari pandangan Brok. Selain itu, kita hanya dapat menggunakan cincin itu sekali setiap 24 jam. Kita tidak dapat menyia-nyiakannya. Kita harus menggunakannya pada saat yang genting. Tampaknya Christina cukup mengenal Dark Will. Terlebih lagi, Chen Rui tahu bahwa Christina tidak pernah lengah terhadapnya. Saya ingin tahu apakah Anda bisa menghubungi guru yang Anda sebutkan. Meskipun saya masih skeptis tentang masalah ini. Namun ini mungkin satu-satunya cara. Chen Rui menggelengkan kepalanya. Sebenarnya, aku sudah mencoba menghubungi guru di ruang kantung ajaib. Namun, aku sudah lama tidak menghubungi guru. Kemungkinan besar guru tersebut sedang bermeditasi. Ia berlatih dengan cara menutup semua perasaan. Ia tidak akan pergi sebelum mencapai tingkat tertentu. Seperti yang diharapkan, Christina meliriknya samar-samar tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Kalau begitu, hanya ada satu cara sekarang. Berikan aku tiga buah yang tersisa. Chen Rui terkejut dan ragu-ragu. Christina tahu apa yang dikhawatirkannya. Dia mengangkat cincin kerajaan di tangan kanannya dan berkata dengan sungguh-sungguh, Demi cincin kerajaan, aku bersumpah bahwa sebelum aku menyelesaikan misi ini dan kembali ke ibu kota, aku tidak akan menyakiti pria di hadapanku ini. Jika aku menentang ini, tubuh dan jiwaku akan selamanya hancur dan tersiksa dalam kesakitan. Hanya sebelum kembali ke ibu kota, tampaknya wanita bangsawan ini sopan di permukaan, tetapi dia masih ingin membunuhnya. Chen Rui tersenyum pahit dan berkata, Apakah aku tidak perlu menyebutkan namaku saat aku bersumpah? Christina berkata dengan lemah, nama Christina tidak cocok untuk bersumpah, sama seperti Richard. Baru saat itulah Chen Rui tahu bahwa Christina sebenarnya adalah nama samaran. Tampaknya bahkan Brock tidak tahu nama asli wanita bangsawan misterius ini. Alasan dia mengatakan itu adalah untuk menunjukkan ketulusannya. Chen Rui tahu bahwa dia tidak punya banyak pilihan. Jika dia jatuh ke tangan Brock, dia pasti akan mati. Dia tidak ragu lagi dan setuju. Dia kemudian bertanya, Nona, apakah ada efek negatif jika Anda menghabiskan semuanya dengan terburu-buru? Entahlah. Bagiku, ini adalah momen yang paling penting. Aku tidak boleh gagal. Christina mengambil buah spiritual dan melepaskan tenda ajaib. Ingat, aku akan memasuki tenda untuk menyerap kekuatan buah itu. Mungkin butuh waktu lama. Tunggu di luar. Apapun yang terjadi, jangan dekati aku. Jika tidak, lebih baik aku melanggar sumpahku dan membunuhmu. Chen Rui tahu bahwa dia telah mencapai titik kritis. Jika dia tidak menghadapi musuh yang kuat seperti Brock, dia tidak akan mempertaruhkan segalanya. Dia menganggup dengan sungguh-sungguh. Keduanya berdiskusi sebentar. Christina melihat tiga buah roh Jiutian Suan yang diberikan Chen Rui kepadanya. Dia tampaknya telah mengambil keputusan dan berjalan ke dalam tenda. Satu jam telah berlalu. Chen Rui merasa waktu berlalu seperti setahun. Namun, dia tidak menyanyiakan waktu ini. Sebaliknya, dia menggunakan keterampilan konversi energi spiritual pada belenggu sihir kristal emas. Kristal emas memang merupakan kristal ajaib terkuat yang berada di atas kristal darah. Belenggu ajaib kristal emas pasti terbuat dari kristal emas kualitas tertinggi. Setelah mengubah sepasang belenggu kaki, dia telah memperoleh 500 ribu energi spiritual. Total energi spiritualnya telah mencapai 1,6 juta. Dia memiliki banyak energi spiritual saat ini, tetapi tidak banyak tempat yang bisa dia gunakan. Jika dia mempertahankan penyamarannya, dia akan membutuhkan satu energi spiritual per menit, yang berarti lebih dari 1.400 per hari. Namun, Chen Rui tidak mengubah gold kristal magic sakles di tangannya secara keseluruhan. Dia hanya menghancurkan sebagian saja. Setelah lingkaran sihir yang digunakan untuk memenjarakannya hancur, kekuatan yang memenjarakannya kembali ke tubuhnya. Di permukaan, tangan dan kakinya masih mengenakan belenggu. Namun, pada kenyataannya, belenggu di kakinya diubah oleh skill disguis, yang setara dengan pakaian. Sebagian besar belenggu di tangannya hilang. Hanya belenggu yang tergantung di pergelangan tangannya. Bahkan jika itu Christina, akan sulit baginya untuk menyadarinya. Sekarang saat-saat terakhir sudah di depan mata, meskipun Christina tidak merasa berbohong kepadanya, dia tidak bisa menaruh semua harapannya pada sumpah apapun yang terjadi. Begitu dia mendapatkan dark wheel, dia akan segera berteleportasi. Jika dia tidak melihat Christina bergerak bebas ketika dia menyerap buah itu dan kekuatannya tidak dibatasi, Chen Rui akan memiliki keinginan untuk memanfaatkan pemulihan kekuatannya untuk memaksa wanita bangsawan misterius itu menyerahkan cincin itu. Namun, instruksi tadi bukan sekadar kata-kata kosong. Jika dia berani bertindak gegabu, Christina mungkin benar-benar akan membunuhnya. Satu jam lagi telah berlalu. Jika hanya satu buah, Christina pasti sudah menghabiskannya. Sekarang setelah dia menyerap tiga buah sekaligus, kesulitannya tidak semudah menambah dari satu menjadi tiga. Pada saat ini, sosok brok akhirnya muncul di hutan lebat. 123. Anehnya, dengan penglihatan brok, dia tidak bisa melihat Chen Rui dan tenda di belakangnya. Itu pasti efek magis dari tiang totem logam. Meskipun brok tidak dapat melihat Chen Rui, dia semakin dekat dengan Eye of Inchubus. Telapak tangan Chen Rui berkeringat, tetapi dia tidak berani bersuara. Akhirnya, brok melangkah ke dalam jangkauan tiang totem logam. Kenam tiang totem itu tiba-tiba memancarkan cahaya yang menyilaukan, membentuk simbol susunan bintang berujung 6. Dalam susunan bintang berujung 6, setiap tiang totem mulai terbakar dengan api ungu. Di tengah kobaran api, tubuh ke-6 burung ungu besar yang dikelilingi api berangsur-angsur menjadi jelas. Mereka menjerit bersama dan menyerang brok. Karena tiang totem, brok tidak dapat melihat pilar-pilar tersebut. Ia hanya dapat melihat 6 burung ungu besar. Ia sama sekali tidak panik. Tangannya menari-nari, dan lingkaran-lingkaran kristal transparan saling bersilangan, seolah-olah terbuat dari kristal, melilit tubuhnya. Burung-burung ungu besar menyerang kristal-kristal itu dengan kekuatan yang mengerikan. Namun, dinding kristal yang tampak indah dan rapuh itu sebenarnya sangat keras. Mereka tidak dapat menembusnya saat ini. Suara dingin brok bergema di seluruh hutan lebat. Kristina, kau harus tahu bahwa trik ini tidak akan berhasil padaku. Jika kau pintar, keluarlah dengan patuh. Aku bisa berjanji tidak akan menyakitimu. Atau aku bahkan bisa melamar yang mulia ratu dan menjadikanmu wanitaku. Api di tubuh burung ungu itu semakin membara. Penghalang kristal itu tidak dapat bertahan lama dan mulai retak karena serangan yang ganas. White Knight mendengus dingin dan tiba-tiba menarik penghalang kristal itu. Burung-burung besar itu segera mengelilinginya dan berubah menjadi bola cahaya ungu yang melilit White Knight dengan rat. Dalam sekejap, bola cahaya itu tidak dapat bertahan lagi dan mulai bergetar. Tiba-tiba, Chen Rui merasakan angin sepoi-sepoi melewatinya. Dia berbalik dan melihat bahwa tenda itu telah menghilang. Aliran cahaya samar menyapu bola cahaya ungu itu yang kemudian terbungkus dalam lapisan cahaya hitam. Aliran itu dengan cepat berputar di sekitar Baye yang berada di tengah. Tanah bergetar dan retakan dengan kedalaman yang tak terduga muncul seolah-olah terjadi gempa bumi. Dalam radius 100 meter, tidak ada satu pohon pun yang berdiri. Serpihan kayu yang patah, daun, dan kerikil berterbangan di mana-mana. Chen Rui telah lama mundur ke tempat yang aman. Dia melihat pertempuran yang menakjubkan secara visual dengan takjub. Ini bukanlah film blockbuster CGI dari dunianya sebelumnya, tetapi kekuatan nyata. Bola cahaya ungu tua itu berputar semakin cepat, tetapi getarannya juga semakin kuat. Dengan suara gemuruh yang keras, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di bola cahaya itu, memperlihatkan cahaya merah terang. Burung-burung raksasa itu terkoyak dan jatuh ke tanah, berubah menjadi pilar totem logam yang pecah. Sosot Christina yang berjubah muncul di samping Chen Rui. Dia hampir pingsan. Chen Rui dengan cepat menangkapnya. Dia bisa merasakan bahwa Christina terengah-engah dan gemetar, seolah-olah dia terluka parah. Ekspresi Bai Luo sirap-erak di tubuhnya terpelintir dan retak, dan ada darah mengalir dari sudut mulutnya. Matanya telah berubah sepenuhnya menjadi hitam, yang merupakan tanda mata incubus telah sepenuhnya aktif. Dia memegang pedang panjang berwarna merah darah di tangannya. Wajah tampan Bai Luo sudah berubah. Nada suaranya, yang tadinya penuh permusuhan, kini dipenuhi keterkejutan yang langka. Jubah Bayangan Gelap Itu sebenarnya artefak tertinggi dari keluarga kerajaan Bayangan Gelap. Bagaimana kau bisa menggunakan Dark Shadow Kloak? Siapa kau? Artefak tertinggi dari keluarga kerajaan memiliki kehendaknya sendiri. Biasanya, hanya kaisar atau penguasa tertinggi yang dapat dikenali. Misalnya, hingga saat ini, regen obsidian dari kekaisaran malaikat jatuh belum dikenali oleh artefak Pedang Malaikat Jatuh. Tentu saja, hanya ada sedikit pengecualian dalam sejarah alam iblis. Orang-orang yang dikenali oleh artefak tersebut kemudian menjadi pemilik sebenarnya dari artefak tersebut, yaitu penguasa keluarga kerajaan. Yang mulia Catherine secara pribadi memberiku Dark Shadow Kloak. Jika kau berani menyerangku lagi, kau akan dihukum dengan pengkhianatan. Suara Christina terdengar sedikit berwibawa. Hanya saja karena lukanya yang parah, dia tampak sedikit lemah. Kau lah yang melakukan pengkhianatan. Mengapa yang mulia memberikan artefak, jubah bayangan gelap, kepada orang lain untuk digunakan? Pasti kau yang mencuri artefak itu. Mata hitam Bailuo dipenuhi dengan niat membunuh. Sebagai jenderal paling terpercaya yang mulia, aku bersumpah untuk membunuh pengkhianat itu dan mengambil kembali artefak yang dicuri itu untuk yang mulia. Sikap Bailuo masih sangat keras. Dia tidak memberi Christina kelonggaran apapun. Bahkan Chen Rui dapat melihat bahwa apakah itu pengkhianatan atau pembunuhan pengkhianat, itu hanyalah alasan yang bermartabat. Bahkan jika Christina adalah Permaisuri, Bailuo bertekad untuk menyingkirkannya hari ini. Seorang jenderal kerajaan berani membunuh putri kerajaan yang dipercayai oleh Permaisuri. Chen Rui tidak tahu apa yang salah, tetapi dia yakin bahwa Bailuo tidak akan membiarkan siapapun hidup, termasuk dirinya. Christina tidak membantah. Dia memegang erat lengan Chen Rui. Chen Rui hanya merasakan bahwa tangannya memiliki kekuatan khusus. Bukan hanya tubuhnya, tetapi bahkan jiwanya tampaknya terkunci erat oleh pegangan ini. Dia tidak bisa melarikan diri sama sekali. Sekarang, semuanya tergantung pada keberuntunganmu. Chen Rui tertegun. Dia hanya merasakan ada sesuatu di telapak tangannya. Itu adalah sebuah cincin. Totem logam yang pecah itu tiba-tiba meledak. Bailuo memegang pedangnya secara horizontal untuk melindungi tubuhnya. Pada saat jeda itu, dia melihat gambar Christina dan Chen Rui tiba-tiba menjadi kabur dan terdistorsi. Dia tahu ada sesuatu yang salah. Dia tidak peduli dengan dampak ledakan itu. Dengan lompatan kakinya, dia langsung muncul di depan mereka berdua. Cahaya darah di tangannya bersinar terang, dan dia menebas pinggang mereka. Pada saat itu, Dark Will sudah aktif. Tebasan itu meleset. Bailuo sangat marah. Dia mengayunkan pedang darahnya seolah-olah sedang melampiaskan amarahnya. Hutan di belakangnya terbelah dua. Seluruh hutan lebat itu dipenuhi dengan raungan amarah Bailuo. Pada saat kritis itu, Chen Rui akhirnya mengaktifkan fungsi teleportasi Dark Will. Dia berpegangan tangan dengan Christina dan untuk sementara melarikan diri dari tangan jahat Bailuo. Tentu saja, alasan untuk bergandengan tangan ini adalah karena lengannya dipegang, erat oleh Christina, dan dia tidak bisa melepaskan diri. Setelah beberapa saat pusing, mereka berdua muncul di suatu tempat yang tidak dikenal. Di hadapan mereka ada sebuah kolam besar. Dari warna airnya dan baunya yang menyengat, mereka tahu bahwa kolam itu mengandung racun. Di samping kolam, ada hutan tinggi yang jarang terlihat di lahan basah. Kabut hijau melayang di hutan. Racun, air, pepohonan, kabut, dan bahkan lumpur di bawah kaki mereka semuanya beracun. Namun, yang paling mengejutkan Chen Rui adalah banyaknya makhluk di hutan dan di tepi kolam. Oh benar, ada juga beberapa di langit. Sisik hijau coklat, sayap berselaput besar, taring tajam, dan anggota tubuh bagian bawah yang kuat. Chen Rui sangat mengenal makhluk seperti ini. Weaveron. Jumlahnya ada lusinan. Tidak, masih ada lagi. Meskipun banyak Weaveron yang berada di luar jangkauan kurang dari mata analitis lebih besar dari, dapat dilihat dari penampilan mereka bahwa kebanyakan dari mereka bukanlah Weaveron yang belum dewasa seperti mengda atau kegu, tetapi binatang iblis mengerikan yang telah dewasa. Kekuatan tempur Weaveron dewasa setara dengan iblis tingkat tinggi. Kekuatan spesies yang bermutasi bahkan lebih tinggi. Chen Rui tiba-tiba merasa seperti dirasuki oleh dewa kesialan. Sejak teleportasi setelah dia membunuh Barnacle, dia selalu bernasib buruk. Pertama, dia menabrak moncong senjata dengan teleportasi. Dia akhirnya bertemu Delia dan melihat harapan untuk melarikan diri, tetapi dia dibawa ke Silent Night Wetland oleh wanita bangsawan yang sangat cerdas ini. Kemudian, dia bertemu dengan Brock yang menakutkan di Silent Night Wetland. Dia berusaha sekuat tenaga untuk mengambil Dark Will, lalu dia berteleportasi ke sarang Weaveron. Dia ingat bahwa dia ingin menipu wanita bangsawan itu dengan mengatakan bahwa dia datang ke Silent Night Wetland untuk menangkap Weaveron. Sekarang, itu benar-benar menjadi kenyataan. Apakah ini, keberuntungan, yang legendaris? Seekor Weaveron dengan sigap mengenali penyusup itu dan mengeluarkan raungan marah. Christina ingin meraih Chen Rui dan pergi, tetapi tiba-tiba tubuhnya bergetar lebih hebat seolah-olah dia sedang mencoba mengendalikan sesuatu. Dia hanya memegang lengan Chen Rui erat-erat untuk menopang tubuhnya. Tampaknya parahnya cedera akibat pertarungan dengan Brock berada di luar imajinasi. Jika lingkungan sekitarnya tidak seperti ini, Chen Rui perlahan dapat menikmati sensasi kontak intim dengan wanita bangsawan misterius ini, tetapi dia sama sekali tidak berminat sekarang karena ada semakin banyak Weaveron di dekatnya. Chen Rui mengetahui karakteristik serangan Weaveron, jadi dia tidak berani bertindak gegabuh. Melalui kurang dari mata analitis lebih besar dari, dia mendengar arti dari raungan Weaveron, penyusup. Membunuh. Christina menahan gemetarnya dan mengeluarkan dua bola logam seukuran buah kenari dari cincin luar angkasa. Dia ingin bertarung untuk terakhir kalinya. Jika dia dalam keadaan normal, dia tidak akan peduli dengan para Weaveron ini, tidak peduli berapa banyak dari mereka. Namun sekarang, kekuatannya telah sangat rusak, dan situasi saat ini tidak baik. Tampaknya hal yang paling dia takutkan akan segera terjadi. Pada saat ini, Richard dengan lembut melepaskan diri dari lengannya dan berbisik, aku akan mencoba menarik perhatian mereka sekarang. Kau cari kesempatan untuk melarikan diri. Christina sedikit terkejut. Meskipun, Richard dan dirinya tidak bermusuhan di permukaan, mereka jelas bukan teman. Dia bahkan tidak pernah melepaskan niat membunuhnya terhadapnya. Dia tidak menyangka bahwa pria yang dia kendalikan akan mengucapkan kata-kata seperti itu pada saat ini. Dia selalu bangga dengan kecerdasannya, tetapi dia tidak dapat memahami pendekatan ini sama sekali. Jika Chen Rui tahu apa yang dirasakan Christina, dia pasti akan merasa bangga. Sejak awal hingga sekarang, dia telah ditekan oleh kecerdasan wanita bangsawan misterius ini. Sekarang, dia akhirnya bisa melakukan sesuatu yang tidak bisa dipahami oleh wanita bangsawan itu. Sebenarnya, rencana Chen Rui sangat sederhana. Dia akan menggunakan kurang dari keterampilan analisis lebih besar dari untuk berkomunikasi dengan para Wyveron. Jika itu benar-benar tidak berhasil, dia akan mencoba melarikan diri. Bagaimanapun, dia memiliki sifat tidak takut pada racun. Adapun kepergian Christina, itu melegakan baginya. Dia lebih suka menghadapi kelompok besar Wyveron ini daripada wanita dengan kecerdasan yang hampir mengerikan ini. Melihat Chen Rui menghadapi bahaya sendirian, Christina tiba-tiba merasakan firasat aneh di hatinya. Meskipun dia tahu bahwa pria ini mungkin punya rencana lain, firasat ini tetap tumbuh tanpa disadari. Mungkin karena dia terlalu sibuk, dia sudah lama tidak merasakan perasaan jauh ini. Begitu para Wyveron melihat Chen Rui melangkah maju, mereka mengelilinginya dan meraum dengan ganas. Tangan Christina yang memegang bola semakin erat, tetapi dia tidak mengambil kesempatan untuk pergi, mari kita lihat apa yang ada dalam pikiran pria ini. Chen Rui juga cukup gugup saat itu. Selain racun yang dipancarkan oleh Wyveron ini, sebagian besar kekuatan mereka adalah level D yang setara dengan iblis tingkat tinggi. Ada juga satu atau dua level C yang setara dengan Raja Iblis. Jika komunikasi gagal, melarikan diri pun akan menjadi masalah. Kurang dari Analytical Ice lebih besar dari hanya setara dengan penerjemah. Tidak semua binatang iblis bersedia menerima persahabatan. Ketidakefektifan melawan Cerberus di Gunung Silang adalah contoh terbaik. Seperti yang diharapkan, situasinya tidak baik. Meskipun Chen Rui telah menunjukkan sikap ramahnya, informasi dari kurang dari Analytical Ice lebih besar dari semuanya tentang permusuhan yang ganas dan keras dari para Wyveron. Dia sama sekali tidak tergerak. Hal ini juga masuk akal. Ketika sekelompok besar singa berhadapan dengan seekor domba, bagaimana mereka bisa menerima kompromi dari domba tersebut? 124. Melihat Chen Rui hendak dicabik-cabik, kedua bola logam di tangan Christina sudah bersinar redup. Tiba-tiba, pria itu melakukan gerakan aneh. Dia sebenarnya menirukan terbangnya seekor burung. Tidak, seharusnya itu adalah terbangnya seekor Wyveron. Dia bahkan membuka mulutnya dari waktu ke waktu, yang terlihat sangat lucu. Mungkinkah dia mengalami gangguan mental dan kehilangan kendali di bawah bahaya? Kemudian, sesuatu yang aneh terjadi. Para Wyveron benar-benar berhenti menyerang dan hanya menonton pertunjukan yang lucu itu sambil mendesis pelan dari waktu ke waktu. Christina bisa merasakan bahwa permusuhan dalam desisan itu tampaknya telah banyak melemah. Dia bahkan lebih terkejut, sebenarnya ada keterampilan penjinakan binatang ajaib seperti itu. Hanya beberapa gerakan saja dapat membuat binatang iblis ganas seperti Wyveron melepaskan permusuhan mereka. Mustahil. Jika sesederhana itu, alam iblis akan dipenuhi naga tunggangan penjinak binatang. Kegusuka menggigit benda seperti ini, dan dia tidak akan melepaskannya begitu dia menggigitnya. Mengdapunya bintik besar di belakang pantatnya. Katanya namanya diberikan oleh Paman Tuker. Yang mana Tuker? Petik 2, petik 2. Chen Rui kini sangat senang karena ia berpartisipasi dalam pertempuran langit kota bulan gelap dan memperoleh dua anak Wyveron. Pada saat yang sama, ia senang karena ia sering berkomunikasi dengan kedua Wyveron itu saat ia bosan. Jika itu hanya penunggang naga penjinak binatang biasa, bahkan tulang-tulang mereka pun tidak akan tersisa sekarang. Pada saat ini, sekelompok Wyveron lain mendarat. Yang paling depan jelas lebih besar dari yang lain. Kulitnya coklat muda, sisiknya bersinar dengan cahaya biru tua, dan ekornya berduri seperti kalajengking berbisa. Begitu para Wyveron lainnya melihat Wyveron biru coklat ini, mereka semua memberi jalan. Mereka melipat sayap dan membungkuk sedikit untuk menunjukkan rasa hormat mereka kepada raja. Kurang dari mata analitis lebih besar dari menunjukkan bahwa kekuatan Wyveron biru coklat itu tidak dapat ditentukan. Chen Rui tahu bahwa itu pastilah Raja Wyveron dari sarang Wyveron ini, jadi dia dengan cepat berkata dalam kesadarannya, Raja yang terhormat, aku adalah rekan keguh dan mengdah. Aku secara khusus bergegas ke sini dari tempat yang jauh untuk menemukan rumah mereka yang hilang. Raja Wyveron menatap Chen Rui beberapa saat hingga bulu kuduknya berdiri. Setelah beberapa saat, dia mendesis. Dasar iblis licik, kalian memburu dan membunuh rakyat kami satu per satu. Meskipun aku tidak tahu bagaimana kalian bisa berkomunikasi denganku secara langsung, aku tidak akan pernah percaya. Raungan ini menyebabkan para Wyveron, yang pada dasarnya memperlihatkan sikap bersahabat, kembali memperlihatkan permusuhan yang intens. Kebijaksanaan dan kekuatan Raja Wyveron jelas lebih tinggi daripada Wyveron dewasa biasa. Menghadapi permusuhan Raja ini, Chen Rui dengan cepat menjelaskan, saya terlahir dengan kemampuan untuk berkomunikasi dengan Wyveron. Dalam sebuah kompetisi yang tidak disengaja, saya menyelamatkan dua Wyveron muda yang ditangkap oleh pemburu binatang iblis. Sejak saat itu, mereka menjadi mitra terdekat. Saya berjanji kepada Mengda dan Kegu untuk membantu mereka menemukan rumah mereka di lahan basah malam sunyi. Ketika Chen Rui menyebutkan karakteristik dan kebiasaan sehari-hari Mengda dan Kegu, kedua Wyveron yang mendarat bersama Raja Wyveron itu mendesis dengan suara pelan. Ternyata mereka adalah orang tua Mengda. Ketika mereka mengetahui bahwa anak mereka yang telah lama hilang itu benar-benar ada di mana, meskipun mereka terintimidasi oleh keagungan Raja Wyveron, mereka tetap menunjukkan kegembiraan yang besar. Chen Rui mengambil kesempatan itu untuk mengatakan bahwa dia datang bersama Mengda dan Kegu, tetapi karena dia tidak dapat melewati bagian tengah kota Leia, dia meninggalkan kedua Wyveron itu di Gunung Silang. Raja Wyveron merenung. Meskipun IQ-nya lebih tinggi dari Wyveron biasa, ia masih jauh dari level naga raksasa cerdas sejati seperti Paglio. Ia tidak dapat menilai apakah, iblis, yang dapat berkomunikasi dengan Wyveron mengatakan kebenaran atau tidak. Aku, Chen Rui, bersumpah dengan gigi dan cakarku, Chen Rui membuka mulutnya dan mengangkat tangan kirinya. Itulah yang dipelajarinya dari Mengda. Wyveron sangat menghargai gigi dan cakar mereka, aku benar-benar berbeda dari orang-orang yang memperbudak Wyveron. Di hatiku, Wyveron adalah teman dan mitra yang paling dapat dipercaya. Setelah Chen Rui mengumpat dengan giginya, sikap Raja Wyveron akhirnya berubah, tetapi dia tidak sepenuhnya mempercayainya. Nada suaranya masih tidak bersahabat, Chen Rui, untuk sementara aku mengakui bahwa kamu adalah teman Wyveron, tetapi sekarang sarang Wyveron kita menghadapi ancaman terbesar. Sebelum bahaya teratasi, sebaiknya kamu tidak membawa Mengda dan kegu kembali. Bahaya apa? Sebagai mitra terdekat para Wyveron, aku berharap dapat melakukan yang terbaik untuk membantumu. Jika mereka meninggalkan tempat ini, kemungkinan besar mereka akan bertemu Brock, orang yang berbahaya itu. Mereka setidaknya harus menunggu sampai Dark Will dapat digunakan lagi. Sebelum itu, sarang Wyveron adalah tempat berlindung terbaik. Jarak yang diteleportasikan Dark Will kali ini pasti sangat jauh. Bahkan Eye of Inchubus tidak dapat menemukan sarang Wyveron secepat itu. Selain itu, Brock jelas tidak akan menduga mereka akan menetap di tempat yang berbahaya seperti itu. Kekuatanmu terlalu lemah. Musuh kita adalah dua Hydra kuat yang ingin menduduki sarang Wyveron. Kita sudah bertarung beberapa kali dan kehilangan banyak anggota suku pemberani. Hydra adalah binatang iblis yang besar. Ia memiliki empat anggota badan yang tebal dan sembilan kepala seperti ular. Kekuatannya berada di urutan kedua setelah naga raksasa. Tentu saja, kecerdasan mereka jauh lebih rendah daripada naga raksasa. Tubuh Hydra sangat berbisa, dan pertahanan fisik serta sihirnya sangat tinggi. Beberapa spesies yang bermutasi bahkan dapat melancarkan serangan sihir khusus. Kecuali jika kesembilan kepalanya dipotong, mustahil untuk menghancurkannya sepenuhnya. Satu-satunya kelemahannya adalah kecepatan gerakannya yang relatif lambat. Dua Hydra di Silen Night Wetland adalah sepasang jantan dan betina. Karena bentuk tubuh mereka, mereka menyukai lingkungan yang sangat beracun seperti Wyveron. Di masa lalu, hanya ada sedikit konflik antara kelompok Hydra dan Wyveron. Hal ini terjadi karena kolam racun tempat mereka tinggal mulai mengering, dan Hydra betina telah bertelur, sehingga mereka memiliki ide untuk menempati sarang Wyveron. Terjadi beberapa pertempuran antara kedua belah pihak. Karena keduanya adalah makhluk yang sangat beracun, efek racunnya tidak terlalu terasa. Akan tetapi, kekuatan Hydra jauh lebih kuat daripada Wyveron. Meskipun Wyveron berhasil menangkis serangan Hydra beberapa kali dengan keunggulan jumlah mereka, Wyveron menderita banyak korban. Bahkan orang tua kegu tewas dalam pertempuran itu. Seekor Hydra dewasa paling banyak dapat mencapai level Kaisar Iblis, dan yang terlemah adalah Raja Iblis Agung. Chen Rui benar-benar tidak punya ide bagus saat ini. Dia hanya bisa berkata, Pada saat itu, dia tiba-tiba mendengar suara aneh di belakangnya. Ketika dia melihat ke belakang, dia melihat Christina gemetar hebat. Kedua bola di tangannya jatuh ke tanah. Tubuhnya bergoyang beberapa kali seolah-olah dia akan jatuh. Saat Chen Rui hendak melangkah maju untuk mendukungnya, Christina menenangkan diri dan mengangkat tangannya untuk menghentikannya. Jangan mendekat. Chen Rui menghela nafas dalam-dalam, Aku tidak menyangka wanita ini masih bisa menahan diri dan tidak bisa melarikan diri. Dia pasti melihat adegan saat aku berkomunikasi dengan para Wyferon tadi. Christina menarik nafas dalam-dalam, dan tubuhnya yang gemetar berangsur-angsur tenang. Dia mencoba mengendalikan ketenangan dalam nada suaranya, Kau benar-benar terbebas dari belenggu kristal emas. Kau menyuruhku lari tadi karena kau takut aku akan melihat keterampilan menjinakkan binatang ajaib itu. Lagipula, kau belum minum penawar racun selama ini. Mungkinkah kau sama sekali tidak takut dengan racun Wyferon? Chen Rui tidak menyangka dia akan menyadari banyak hal saat dia terluka parah. Dia mengelak pertanyaan itu, itu adalah keterampilan menjinakkan binatang buas yang diajarkan guruku, tetapi ini pertama kalinya aku menggunakannya. Menghadapi binatang iblis kuat yang mungkin memperlakukanku sebagai makanan kapan saja, aku benar-benar tidak memiliki kepercayaan diri. Jika aku benar-benar sekuat itu, aku akan memimpin tim Wyferon ke kota Leia untuk menghancurkan pengawal merah. Bagaimana mungkin aku jatuh ke tanganmu? Christina mendengus dingin, jadi kau membiarkanku pergi duluan karena aku lebih menakutkan daripada para Wyferon. Tidak selalu baik jika seorang wanita terlalu pintar. Chen Rui menggelengkan kepalanya, tetapi dia merasa sedikit aneh. Dia sebenarnya lebih fokus pada pertanyaan ini daripada keterampilan menjinakkan binatang buas atau kekebalan racun. Christina berkata dengan nada tidak puas, apakah kamu memandang rendah wanita? Sama sekali tidak, Chen Rui tersenyum pahit, tetapi jika semua wanita di alam iblis memiliki kebijaksanaan seperti Nona, maka para pria tidak akan bisa bertahan hidup. Itu karena kalian para lelaki tidak berguna. Christina mendengus lagi, suaranya yang selalu setenang air ternyata mengandung sedikit kesan genit. Dia segera menyadari bahwa dirinya sedikit tidak normal, dan ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul di hatinya. Tiba-tiba, tubuhnya yang halus bergetar lagi, dan tingkat getarannya bahkan lebih parah. Nona, saya punya ramuan pemulihan di sini. Tidak perlu. Christina menjerit tidak wajar dan terengah-engah dengan keras. Dia meletakkan tenda ajaib itu di tanah sambil gemetar, dua bola petir di tanah akan menghasilkan ledakan dahsyat setelah tiga detik diaktifkan. Ambillah untuk berjaga-jaga. Ingat, apapun yang terjadi, kamu tidak dapat memasuki tenda ini. Seperti yang dikatakannya, dia mencoba menahan gemetarnya dan berbalik untuk berjalan menuju tenda. Tepat setelah melangkah, dia tersandung, kehilangan keseimbangan, dan jatuh ke depan. Chen Rui tidak tahan lagi dan memeluknya. Ia bisa merasakan panas yang tidak biasa bahkan melalui pakaiannya. Ia mendesah, kau terluka parah, mengapa kau masih berusaha bersikap tegar? Biarkan aku membantumu masuk. Christina gemetar hebat, seolah-olah dia tidak bisa bicara lagi. Chen Rui membantunya masuk ke dalam tenda. Tenda adalah ruang lain yang berkarpet dan berkasur. Tenda tidak terpengaruh oleh dunia luar, dan racun dari luar tidak dapat masuk. Chen Rui membantunya berbaring di kasur, tetapi Christina memegang tangannya erat-erat dan menolak melepaskannya. Dia bisa merasakan suhu tubuhnya naik lagi. Christina, kamu terluka parah dan demam. Lepaskan dulu, aku akan mengambilkan ramuan untukmu. Chen Rui merasa canggung saat lengannya dicengkeram. Christina masih belum melepaskannya. Tubuhnya gemetar dan tiba-tiba mendesah. Ia mengatakan sesuatu yang aneh, aku masih melebih-lebihkan diriku sendiri. Suaranya dipenuhi dengan kepahitan dan ketidakberdayaan. Kemudian, seolah-olah ada kekuatan yang coba ditekannya tiba-tiba dilepaskan. Sebelum Chen Rui sempat bereaksi, pintu tenda tiba-tiba tertutup. Lalu, sesosok tubuh panas datang mendekatinya. 125. Keduanya jatuh ke karpet pada saat yang sama, dan pakaian mereka dengan cepat diturunkan. Tidak peduli seberapa bodohnya Chen Rui, dia tahu apa yang akan terjadi. Hanya saja, pemaksaan yang tiba-tiba ini sungguh tak terduga. Yang membuatnya sedikit terdiam adalah karena sebagai laki-laki, dia telah menjadi orang yang pasif, dan perjuangannya menjadi sia-sia. Pada saat ini, Christina akhirnya melepas cadarnya. Kesan pertamanya adalah mata hitamnya yang seperti bintang, dan kemudian fitur wajahnya yang indah secara bertahap menjadi lebih jelas. Usianya sekitar 17 atau 18 tahun, tetapi temperamen di antara alisnya tampak memiliki kesan kedewasaan yang aneh. Namun, pada saat ini, sepasang mata indah yang biasanya dalam dan bijaksana itu bersinar dengan cahaya hasrat. Sempurna. Chen Rui benar-benar tidak dapat menemukan kata sifat lain untuk menggambarkan penampilannya yang tiada taraf. Jantungnya berdebar kencang tak terkendali. Bahkan kecantikan nomor satu bulan gelap, Putri Jia, sedikit lebih rendah di hadapannya. Bukan hanya penampilannya yang sempurna, tetapi tubuhnya yang putih bagaikan batu giyok juga sempurna. Setiap bagian tubuhnya bagaikan mahakarya Tuhan. Begitu indahnya, sampai-sampai terasa sesak. Ketika Chen Rui hampir mati lemas, dua bibir merah hangat menempel dan tercetak di mulutnya. Perasaan luar biasa menyebar ke seluruh tubuhnya. Keduanya gemetar. Gerakan Christina masih sedikit tersentak sebelumnya, tetapi dia perlahan-lahan menjadi mahir. Ciuman pertama Chen Rui direnggut secara misterius setelah ia dibuat pingsan oleh Alice. Nah, inilah arti sebenarnya dari ciuman yang dalam. Terutama saat dadanya diremas oleh dua giyok yang montok dan hangat, perasaan giyok yang hangat dan harum di lengannya tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Napas dari bibir Christina tampaknya memiliki efek aneh yang merangsang hasrat. Efek ini menjadi lebih kuat ketika ludah dari kedua lidah mereka saling bertautan. Tatapan mata Chen Rui mulai berubah. Karakteristik maskulinnya menjadi sangat keras. Hasrat primitif yang telah ia tahan sejak kelahirannya kembali bagaikan bubuk mesiu yang menyala. Hasrat itu akhirnya meledak tak terkendali, dan tindakannya menjadi lebih aktif. Tak lama kemudian, napas cepat itu mulai bercampur dengan erangan menyakitkan dan dangkal. Lambat laun, terdengar nada gembira dalam erangan itu. Lambat laun, itu menjadi melodi utama di dunia kecil ini. Tenda ajaib itu tidak memiliki banyak pertahanan, tetapi atas perintah Raja Wyvern, para Wyvern berkaki dua tidak mendekati tenda itu. Dari sudut pandang Wyvern King, Chen Rui ini memang dapat dipercaya. Setelah mengetahui tentang Hydra, dia tidak langsung melarikan diri bersama teman-temannya. Sebaliknya, dia tinggal di sini untuk memikirkan tindakan balasan. Chen Rui tidak tahu bahwa persetujuan Raja Wyvern terhadapnya tiba-tiba meningkat ke tingkat yang cukup tinggi. Saat ini, meskipun pikirannya samar-samar sadar dan dia tahu apa yang sedang dia lakukan, tubuhnya bergerak dengan keras di bawah dorongan nalurinya. Christina, yang terhimpit di bawahnya, merasakan hal yang sama. Kulitnya yang seputih salju sedikit memerah karena kegembiraan yang terus-menerus, dan dia berkeringat deras. Dia tidak tahu apakah itu ilusi, tetapi bibir merah Christina akan berubah menjadi hitam selama momen-momen tertentu yang bernada tinggi, dan sepasang sayap hitam tembus pandang akan muncul di punggungnya, samar-samar memancarkan cahaya kemasan. Itu sangat kontras dengan tubuhnya yang seperti batu giok, memancarkan rasa godaan yang kuat dari dunia lain. Tak peduli bentuk apa yang diambilnya, gerakannya tetap sama, yaitu memutar tubuhnya yang halus untuk menerima serangan keras dan kasar dari pria itu. Rangan yang tak tertahankan dan menggoda itu semakin keras dan keras. Di tengah nafas yang panas, keduanya tak kuasa menahan diri untuk tidak tenggelam dalam hubungan seksual yang paling naluriah. Tidak ada yang tahu berapa banyak waktu telah berlalu. Gairah di dalam tenda akhirnya meredah. Setelah dingin, terjadi keheningan panjang. Jelas bahwa ini adalah pertama kalinya bagi Christina, tetapi permintaannya sangat kuat. Seolah-olah hasrat yang telah disimpan selama bertahun-tahun dilepaskan sekaligus. Itu juga pertama kalinya Chen Rui menjadi perawan dalam dua kehidupan, tetapi dia mampu sepenuhnya menangani kebutuhan Christina yang hampir menakutkan, dan bahkan sepenuhnya memadamkan hasratnya yang menyala-nyala. Chen Rui tidak mengalami kelelahan hebat seperti yang dialami pria normal setelahnya. Sebaliknya, ia merasa bersemangat, dan bahkan kekuatan di dalam tubuhnya tampaknya telah mengalami beberapa perubahan khusus. Ia terkejut karenanya, tetapi sekarang jelas bukan saatnya untuk mempelajarinya. Meskipun masih banyak jejak kenikmatan di tanah, dan meskipun kulitnya masih memerah setelah orgasme yang intens, Christina sudah pulih dari kegilaannya. Sayap di punggungnya telah hilang, dan bibirnya yang hitam telah kembali berwarna merah. Matanya yang indah dan berbintang itu diliputi amarah, kesedihan, dan berbagai macam emosi rumit lainnya, bercampur menjadi keheningan yang aneh. Keheningan itu benar-benar berbeda dari ketenangan yang biasa. Sama seperti bagaimana dia tidak menyangka ciuman pertamanya akan direnggut oleh Alice, Chen Rui tidak menyangka bahwa orang yang mengakhiri keperawanannya bukanlah Atina, melainkan bangsawan bayangan Christina yang baru saja diatemui belum lama ini, dan bahkan menjadi musuhnya. Christina bahkan bukan nama aslinya. Sebenarnya, Chen Rui adalah korban, tetapi dia tetap merasa sangat bersalah. Dalam hal seperti itu, wanita selalu menjadi pihak yang menderita. Terlebih lagi, situasi Christina benar-benar aneh. Ini murni kecelakaan. Bagaimanapun, kecelakaan itu sudah terjadi. Chen Rui mengeluarkan selimut tipis dari tempat penyimpanannya dan dengan lembut menutupi tubuh yang sempurna itu. Christina, maafkan aku. Ini kecelakaan. Aku tahu kau sungguh ingin membunuhku sekarang, tapi kau telah kehilangan kekuatanmu sepenuhnya. Apakah karena kamu memakan ketiga buah aura itu secara bersamaan? Kurang dari analytical ice lebih besar dari menunjukkan bahwa kekuatannya hanya level F, iblis bawah. Dari, tidak dapat ditentukan, menjadi F, penurunannya sangat besar dan mustahil. Pasti ada yang salah. Christina tidak mengatakan apa-apa. Pria ini menebaknya dengan benar. Masalahnya memang tiga, buah aura Jiu Tian Suan. Buah aura lebih kuat daripada buah delima iblis. Awalnya itu adalah hal yang baik bagi Christina yang mempraktikkan teknik rahasia tertentu, tetapi masih ada perbedaan antara buah aura dan buah delima iblis. Pada buah delima iblis, terdapat fungsi kebangkitan khusus yang dapat menekan dan mengurai hasrat kuat yang dihasilkan oleh teknik rahasia. Fungsi ini tidak tersedia pada buah aura. Christina sudah menyadari masalah ini saat memakan buah aura pertama, tetapi ia menahan keinginan itu dengan tekad dan kekuatannya yang kuat. Oleh karena itu, waktu untuk mencerna buah aura diperpanjang dari perkiraan awal satu jam menjadi maksimal dua jam. Kalau berjalan lancar sesuai dengan ini, mungkin tidak akan ada masalah besar. Namun, keadaan berubah secara tak terduga. Brock sebenarnya melacaknya ke Silent Night Wetland secara pribadi. Kebetulan saja kekuatannya telah berkurang ke tingkat yang tak tertandingi. Brock adalah keturunan dari keluarga kerajaan Leviathan. Orang ini tidak sederhana. Dia kuat dan ambisius. Dia jelas bukan orang yang akan tunduk pada orang lain. Namun, dia melakukan pekerjaan dengan baik di permukaan. Dia menikahi putri dari satu-satunya pangeran yang tersisa dari Kekaisaran Bayangan. Jaringannya juga sangat besar. Dia sangat bergensi di ketentaraan dan tidak dapat disingkirkan dengan mudah. Christina sangat jelas tentang hal ini. Pelatihan teknik rahasia dimulai secara diam-diam setengah tahun yang lalu. Itu cukup berbahaya. Namun, beberapa situasi di Kekaisaran perlahan-lahan menjadi tidak terkendali. Untuk menghadapi situasi terburuk yang mungkin terjadi, atau bahkan lawan terkuat di alam iblis, dia mempertimbangkan berulang kali dan akhirnya memilih untuk mengambil risiko. Tepat pada saat ini, berita tentang buah delima setan datang dari kota Leia. Buah delima iblis merupakan bahan pembantu terbaik untuk melatih teknik rahasia. Karena terlalu langka, buah ini hanya bisa ditemukan di alam liar. Sekarang, karena latihan teknik rahasia sudah dititik kritis, kemunculan buah delima iblis sama saja dengan memberikan bantuan tepat waktu. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk pergi sendiri. Identitas Christina ini awalnya adalah kloning dirinya. Dia menggunakan identitas ini untuk datang ke kota Leia. Dia bahkan mengajak saudara perempuan Brock, Delia, sebagai penyamaran. Namun, Brock masih belum sepenuhnya menghilangkan kecurigaannya. Dia mengirim orang untuk melacaknya sampai ke ujung jalan. Tujuannya adalah untuk membasmi wanita bangsawan yang kuat dan misterius, Christina. Dalam perjalanan ke kota Leia, dia bertemu dengan seorang pria yang mengenakan Dark Will dan diduga berasal dari keluarga kerajaan Lucifer. Kemudian, pria ini memberinya lebih banyak kejutan yang lebih besar. Saat Brock mengejarnya secara pribadi, situasinya mendesak. Oleh karena itu, dia harus membuat pilihan terakhir dan memakan tiga buah aura sekaligus. Namun, kekuatan ketiga buah aura, terutama hasrat kuat yang dipicu, jauh di luar imajinasinya. Akhirnya, kecelakaan terbesar tak terelakkan terjadi. Petik 2, Petik 2. Bisakah Anda memberitahu saya nama asli Anda? Apa nama alat musik yang baru saja kamu mainkan? Suara enggan pria itu terdengar lagi. Sampai saat ini, dia sudah mengajukan banyak pertanyaan yang tidak penting. Tujuannya adalah untuk mendapatkan lebih banyak informasi darinya sebelum dia membunuhnya. Keduanya adalah orang-orang yang cerdas. Mereka berdua tahu bahwa hubungan yang tidak disengaja ini tidak akan menghasilkan perasaan yang membosankan, tetapi hanya kebencian. Kalau saja dia tidak mengetahui kekuatan sebelumnya, mungkin pria ini masih punya ide untuk menaklukkannya, dan menjadikannya budak untuk memuaskan hasratnya. Akan tetapi, dia harus sangat jelas bahwa kekuatannya jelas tidak berada di bawah kendalinya, jadi dia hanya bisa membunuhnya sebelum dia memulihkan kekuatannya untuk membalas. Jika dia, dia juga akan punya pilihan ini. Kematian tidak dapat dihindari. Ketika Chen Rui tidak berdaya, dia mendengar Christina akhirnya berkata, Aku melebih-lebihkan diriku lagi. Aku harus berpura-pura sepenuhnya ditaklukkan olehmu dan mencoba menyenangkanmu dengan cara yang paling hina untuk melihat apakah aku bisa bertahan. Kemudian, ketika kekuatanku pulih, aku akan mencabik-cabikmu. Namun tiba-tiba aku sadar bahwa aku tidak bisa melakukannya. Saat ini, aku hanyalah seorang wanita yang lemah. Chen Rui terdiam. Dia menghela nafas dan berkata, Mengapa kamu pikir aku pasti akan membunuhmu? Jangan menghina kecerdasanmu sendiri, dan jangan buang-buang energi lagi. Kamu tidak akan mendapatkan informasi apapun dariku. Mata Christina menunjukkan sedikit ejekan. Tubuhku, rasanya enak sekali, bukan. Karena ini baru pertama kalinya, banyak teknik rahasia keluarga kerajaan yang tidak digunakan. Sebelum aku mati, aku bisa melepaskan segalanya dan memuaskanmu sepenuhnya sekali. Aku akan membiarkanmu merasakan cita rasa sejati dari keinginan keluarga kerajaan Asmodes. Hanya ada satu syarat. Kondisi apa? Kembalikan Dark Shadow Kloa ke keluarga kerajaan. Artefak ini tidak akan berpengaruh pada siapapun selain keluarga kerajaan Asmodes. Tentu saja, Anda juga dapat meminta lebih dari keluarga kerajaan. Saat berbicara tentang menggunakan tubuh dan hidupnya sebagai suatu perdagangan, Kristina tampak sangat tenang, seolah-olah dia adalah danau tanpa kehidupan. Begitu tenangnya hingga hampir mati. Jantung Chen Rui bergetar entah kenapa. Ia seperti melihat api terakhir yang membakar kehidupan di ruang bawah tanah itu. 126. Chen Rui terdiam lama sebelum berkata, Mari kita ubah kondisinya. Apakah tidak cukup untuk memuaskanmu sekali? Ejekan Kristina semakin kuat, atau kamu menginginkan sesuatu yang lain? Apakah kamu masih ingat sumpahmu? Kamu tidak bisa menyakitiku. Chen Rui menggelengkan kepalanya. Bawalah Darksado Kloak bersamamu. Penuhi saja sumpah itu setelah kau memulihkan kekuatanmu. Sebagai bunga, aku dapat membantumu menahan Brock. Kristina sama sekali tidak tergerak. Dia mencibir. Dengan kecerdasanmu, bagaimana mungkin kau bisa membuat pilihan bodoh seperti itu? Bukan saja kau melebih-lebihkan dirimu sendiri, tapi kau juga melebih-lebihkan aku. Harusku katakan, aku jauh lebih bodoh daripada yang kau kira, Chen Rui perlahan mengenakan pakaiannya. Anggap saja aku benar-benar terpikat oleh kecantikanmu. Kristina mendengus. Kau ingin menaklukkan hatiku dengan cara yang lembut. Dan mendapatkan lebih banyak dariku, dari kekaisaran bayangan. Apakah Anda yakin rencana ini akan berhasil? Wanita dengan pikiran yang rumit, tidak bisakah pikiranmu lebih sederhana? Chen Rui berkata dengan keras. Jadi bagaimana jika aku ingin menaklukkan hatimu? Kaulah wanita pertamaku, wanita cantik yang memu kau, wanita yang punya perasaan padaku. Kalau saja tidak ada, terlalu banyak hal yang mustahil, kau pasti akan benar-benar tersentuh olehku. Sesederhana itu, persetan dengan kekaisaran bayangan, persetan dengan rencana itu. Hati Kristina bergetar. Ia ingin mencari sesuatu yang tersembunyi atau cacat di mata pria itu, tetapi ia tidak berhasil. Dengan kekuatanku, aku tidak bisa menjanjikan apapun sekarang, dan aku tidak bisa mengubah apapun. Namun, suatu hari, aku akan datang ke kekaisaran bayangan dengan kekuatan yang dapat membuat seluruh alam iblis gemetar. Bahkan jika kau adalah pewaris ratu, bahkan jika kau telah naik tahta, aku akan membawamu pergi. Kristina tidak percaya. Setelah sekian lama, dia mengucapkan dua kata, bodoh. Saya bukan orang bijak. Saya hanya seorang pria. Pria kamu, meskipun kaulah yang memulai kecelakaan ini sejak awal. Chen Rui tampaknya telah melepaskan beberapa beban psikologis dan tersenyum. Jangan meremehkan kecemburuan dan sikap posesif seorang pria. Jika pria lain berani menyentuhmu selama periode ini, aku akan menghancurkan seluruh kekaisaran bayangan. Bajingan sombong. Tiba-tiba, Kristina tidak dapat menahan amarahnya. Kesedihan dan kemarahannya entah bagaimana memudar. Chen Rui mengangkat bahu dan dengan penasaran mengambil jubah abu-abu muda di samping Kristina. Jubah cahaya ini ternyata adalah salah satu dari tujuh artefak keluarga kerajaan legendaris, Sado Kloak, yang juga merupakan harta nasional kekaisaran bayangan. Maknanya setara dengan pedang malaikat jatuh dari kekaisaran malaikat jatuh. Catherine yang agung dari kekaisaran bayangan tidak pernah menikah, dan kekaisaran tersebut tidak memiliki pewaris yang jelas. Karena Kristina dapat menggunakan artefak, ditambah dengan cincin kerajaan dan identitasnya sebagai seorang wanita bangsawan, Chen Rui hampir yakin bahwa Kristina adalah pewaris yang diam-diam dipersiapkan oleh Catherine yang agung. Dengan kata lain, dia adalah calon permaisuri kekaisaran bayangan. Itu juga bisa menjelaskan mengapa Bai Luo bertekad membunuhnya. Jika apa yang baru saja terjadi tidak terjadi, langkah pertama Chen Rui setelah lepas dari kendali Kristina adalah segera melarikan diri dari lahan basah malam sunyi yang berbahaya. Namun, sekarang, haruskah dia membunuhnya saat dia lemah untuk menghindari balas dendam? Atau haruskah dia meninggalkannya di sini untuk disiksa oleh Bai Luo? Itu tidak mungkin. Dia tidak bisa meninggalkan wanita pertama dalam hidupnya dan melarikan diri sendirian. Dia tidak bisa membiarkan wanita cantik yang tidak bisa diganggu gugat ini menjadi abu. Padahal, keduanya punya kesan yang baik satu sama lain. Kalau memang mereka ditakdirkan untuk berkembang, mungkin akan ada lika-liku panjang di tengah sebelum mereka benar-benar bisa mencapai jengjang penyatuan. Namun, kecelakaan ini menyebabkan bagian tengah yang panjang itu terlewati dan langsung menuju ke topik terakhir. Kecelakaan itu juga merupakan awal dari semacam takdir. Dia akan memperlakukan dirinya sendiri sebagai harapan, meski pada akhirnya dia hanya seorang pejalan kaki. Dengan lembut ia meletakkan jubah itu di samping bantal Kristina. Ia menatap wajah tanpa celah itu dengan sedikit rasa nostalgia lalu berdiri. Aku tidak akan memberimu kesempatan untuk membunuh calon suamimu, dan aku tidak akan tinggal di tiga kerajaan lagi. Aku akan pergi ke tempat yang lebih jauh untuk berlatih sampai aku memiliki kekuatan untuk benar-benar mengguncang alam iblis. Sebelum itu, aku akan membantumu menahan Bailuo. Katakan padaku, berapa lama kau perlu memulihkan kekuatanmu? Kristina tidak menjawab. Chen Rui menggelengkan kepalanya dan berbalik, kalau begitu, berusahalah sebaik mungkin sebelum aku mati di tangannya. Kebaikanmu yang membosankan tidak akan pernah membuatmu menjadi orang yang benar-benar kuat. Kau hanya akan menjadi semakin lemah. Suara Kristina terdengar dari belakang. Tubuh Chen Rui berhenti sejenak dan berbalik, mungkin, tetapi aku bisa menjadi lebih kuat dan tak kenal takut karena kelemahan tertentu. Hati Kristina bergetar. Untuk pertama kalinya, dia menatap langsung ke matanya. Suatu hari, kamu tidak bisa bergerak. Meskipun suaranya lembut, Chen Rui masih mendengarnya. Dia tiba-tiba tersenyum, suatu hari seharusnya tidak sulit, kan? Bailuo mungkin tidak dapat menemukan tempat ini. Namun, untuk membantu Anda pulih secepatnya, apakah kita masih perlu melakukannya lagi? Keluar, keluar. Kristina menggertakan giginya dan berteriak dengan marah. Namun, keheningan yang mematikan di matanya yang indah telah menghilang tanpa jejak. Chen Rui terkekeh. Dia membuka tenda dan berjalan keluar. Bajingan. Bodoh. Pria yang tidak bisa dimengerti. Kristina bergumam pada dirinya sendiri. Kesabaran barusan adalah cara terbaik baginya untuk melampiaskannya karena dia telah menahannya selama ini. Selain itu, efek dari buah roh telah diserap sepenuhnya. Waktu pemulihan dalam sehari hanya setengah dari yang dia harapkan, tetapi efeknya akan jauh melebihi apa yang dia harapkan. Haruskah dia percaya pada kebodohan pria ini? Kebijaksanaan dan pengalaman memberitahu Kristina bahwa jika Bailuo benar-benar menemukan tempat ini, dengan perbedaan kekuatan di antara mereka, dia tidak akan bisa menunda bahkan semenit pun, apalagi sehari. Namun, naluri lain yang melampaui akal sehat mengatakan kepadanya bahwa bajingan ini mungkin benar-benar bisa melakukannya. Bukan hanya untuk satu hari, tetapi bahkan lebih. Kristina tiba-tiba merasakan sensasi aneh. Rasanya seperti menginjak tanah padat di rawa berlumpur. Rasanya juga seperti bersandar di pohon saat ia lelah. Ia tidak dapat menggambarkannya dengan kata-kata saat itu. Mungkin dia akan tetap membunuh pria bodoh ini tanpa ragu setelah dia mendapatkan kembali kekuatannya. Mungkin sensasi aneh ini akan hilang tanpa jejak saat dia bangun. Bahkan jika ada jejak samar yang tertinggal, itu akan perlahan digantikan oleh dinginnya tahta di belakangnya seperti banyak hal lainnya. Namun, pada saat itu juga, ia merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Pikirannya menjadi lebih rileks, dan ia tidak perlu lagi menahan rasa lelah yang luar biasa setelah kenikmatan yang luar biasa. Ia memejamkan matanya dengan lembut. Chen Rui berjalan keluar tenda, merasa seolah-olah baru saja mengalami mimpi musim semi yang indah. Sejak saat itu, dia menjadi pria sejati dalam arti kata yang sebenarnya. Kristina adalah wanita cantik yang tiada taraf. Sebagai pria normal, seorang perawan yang telah bereinkarnasi ke dalam dua kehidupan, dia tidak dapat menyangkal bahwa paras dan tubuh Kristina yang sempurna memiliki daya tarik yang tak tertahankan baginya. Terutama sensasi luar biasa saat menempel padanya tadi. Dia tidak akan pernah melupakannya selama sisa hidupnya. Kristina adalah wanita yang luar biasa. Baik dari segi kebijaksanaan maupun kecantikannya, dia adalah wanita yang langka di dunia ini, dan ada kemungkinan besar dia akan menjadi permaisuri kekaisaran bayangan berikutnya. Chen Rui tahu betul bahwa posisi dan kemampuannya saat ini terlalu jauh. Bahkan jika dia benar-benar menyentuhnya, dia tidak akan pernah bisa bersamanya secara nyata. Menjadi lebih kuat, saya harus menjadi lebih kuat lebih cepat. Terlepas dari apakah kecelakaan ini merupakan kesalahan sesaat atau takdir di masa depan. Dia setidaknya akan memiliki kekuatan untuk membuat Kristina memilih, untuk memberikan kesempatan kepada gadis cantik yang mencintai musik tetapi bahkan tidak punya waktu untuk merasa kesepian ini untuk benar-benar memilih bagi dirinya sendiri. Namun, pihak Athena sedikit licik. Meskipun hubungan mereka masih samar-samar dan tidak ada yang disebut pengkhianatan atau perselingkuhan, Chen Rui tetap merasa sangat menyesal. Sejak ia bereinkarnasi ke dunia ini, ia selalu berjuang untuk bertahan hidup. Ia memang memiliki beberapa pemikiran pria normal terhadap wanita cantik seperti Gia dan Kia, tetapi orang yang benar-benar menggerakkan hatinya adalah Athena. Awalnya ia hanya ingin berpegangan tangan dengan gadis yang penuh gairah, murah hati, dan sedikit kasar tersebut, namun dunia memang selalu penuh dengan berbagai macam kecelakaan, seperti yang terjadi saat ini. Faktanya, poligami cukup umum di alam iblis. Bahkan wanita yang kuat pun bisa memiliki banyak pria. Sebagai seorang otaku yang suka berfantasi, ia berfantasi tentang bepergian ke zaman kuno dan menjadi kaisar dengan tiga istana dan enam halaman. Namun, dengan Kristina, dia tidak tahu apakah akan ada hasil dengan Kristina di masa depan. Apapun yang terjadi, dia harus menjelaskan dengan jujur kepada Athena dan meminta maaf padanya. Karena Kristina telah memasuki semacam kondisi pemulihan, dia tidak dapat dipindahkan selama sehari, jadi dia tidak dapat langsung menggunakan Dark Will untuk melarikan diri bersamanya. Dia hanya dapat tinggal di Wiverance Lyre selama sisa hari itu. Dari teleportasi terakhir hingga sekarang, termasuk berlama-lama dan mengobrol di tenda, beberapa jam telah berlalu. Hari mulai gelap, dan masih ada 20 jam tersisa. Tidak lama, tetapi juga tidak singkat. Hasil yang paling beruntung adalah Kristina menyelesaikan pemulihannya sebelum Brock dapat menemukan tempat ini. Area Silen Night Wetland sangat luas, tetapi jarak teleportasi Dark Will terbatas. Terlebih lagi, Kristina pernah mengatakan bahwa mata incubus milik Brock memiliki efek penguncian khusus, jadi dia tidak bisa sepenuhnya menggantungkan harapannya pada keberuntungan. Terlebih lagi, ada juga binatang iblis yang menakutkan, Hydra, yang ingin menyerang tempat ini kapan saja. Bagi Kristina yang tidak bisa bergerak, itu juga merupakan ancaman besar. Sekarang, ia harus memikirkan cara untuk memastikan keselamatan selama 24 jam dalam segala situasi berbahaya yang mungkin terjadi. Kemudian, ia harus segera melarikan diri sebelum Kristina memulihkan kekuatannya dan mulai membunuh orang. Brock adalah seorang ahli tingkat kaisar iblis. Jika dia benar-benar melacaknya di sini, berdasarkan kekuatannya yang sebenarnya, dia bahkan tidak akan bisa menundanya semenitpun. Dia hanya bisa mengandalkan akalnya. Chen Rui merenung. Ketika dia mengangkat kepalanya, dia melihat Raja Wiveren menatapnya dari jarak yang tidak jauh. Meskipun dia tahu bahwa orang luar tidak bisa melihat apa yang terjadi di tenda ajaib, dia tetap merasa sedikit bersalah. Chen Rui, kamu berpikir lama sebelum keluar. Apakah kamu memikirkan sesuatu? Raja Wiveren berjalan perlahan. Chen Rui tersipu yang jarang terjadi. Jika dia harus mengatakan bahwa dia sedang berpikir di dalam tenda tadi, dia menggunakan tubuh bagian bawahnya. 127. R. Melihat tatapan penuh harap dari Raja Wiveren, Chen Rui mendapat ide. Bagaimana dengan ini? Bukankah Hydra baru saja bertelur? Bisakah kita mencuri telur Hydra dan menggunakannya untuk mengancam mereka, memaksa mereka menyerah-menyerang sarang Wiveren atau bahkan meninggalkan lahan basah malam sunyi? Raja Wiveren sempat memikirkan rencana ini dan menolaknya. Ada dua Hydra, dan Wiveren bukanlah tandingan mereka, jadi mereka tidak bisa mencuri telur-telur itu. Selain itu, Hydra-Hydra itu sangat pendendam. Bahkan jika mereka bisa mencuri telur-telur itu dan memaksa mereka mundur sementara, mereka akan menghadapi pembalasan dendam yang lebih gila lagi di masa mendatang. Chen Rui baru saja memikirkan rencana ini dengan tergesa-gesa. Jika dia benar-benar membantu Wiveren King, dia hanya akan mengobati gejalannya dan bukan akar masalahnya. Dia bisa memastikan keselamatan Christina untuk sementara, tetapi setelah Christina mendapatkan kembali kekuatannya, hal pertama yang akan dia lakukan adalah membunuhnya. Dia pasti tidak akan membantu Wiveren melawan Hydra, dan itu mungkin akan membawa bencana bagi Wiveren Dragon. Yang lebih penting, mencuri telur Hydra sendirian. Pada saat ini, seekor Wiveren turun dari langit dan mendesis pelan ke arah Raja Wiveren. Chen Rui telah menggunakan mata analitik sepanjang waktu. Dia terkejut ketika mendengar arti desisan itu. Wiveren berkata bahwa pria berbaju besi perak di Danau Bulan telah membunuh dua Wiveren. Bai Luo benar-benar muncul di area ini begitu cepat. Chen Rui, apakah pria berbaju besi perak ini temanmu? Dia benar-benar membunuh dua Wiveren, salah satunya adalah seekor anak singa. Suara Wiveren King dipenuhi dengan kemarahan. Bukan teman, tapi musuh. Chen Rui menggelengkan kepalanya dan berkata, di mana Danau Bulan? Menurut Raja Wiveren, Danau Bulan cukup jauh dari sini. Medannya sangat rumit. Bahkan jika para Wiveren terbang dalam garis lurus, akan butuh waktu setengah hari untuk sampai di sana. Namun, daerah di sekitar Danau Bulan kaya akan mangsa. Itu adalah tempat berburu yang sangat ideal. Kemungkinan besar anak singa itu secara tidak sengaja memprovokasi Bai Luo dan terbunuh, begitu pula Wiveren dewasa yang pendendam juga kehilangan nyawanya. Berdasarkan waktunya, seharusnya tidak lama setelah Chen Rui dan Christina berteleportasi, atau bisa jadi Bai Luo sedang melampiaskan amarahnya. Apapun yang terjadi, ia tidak bisa lagi mengandalkan keberuntungan. Krisis besar sedang mendekat. Kecuali ia meninggalkan Christina dan melarikan diri, kemungkinan besar ia harus menghadapi musuh yang menakutkan itu sendirian. Hari mulai gelap, Bai Luo hanya menggunakan mata incubus untuk menemukan arah umum. Dia mungkin akan tiba besok pagi atau sore paling cepat. Raja Wiveren yang terhormat, saya sangat ingin tahu lebih banyak tentang Wiveren Lyre dan Hydra. Tolong ceritakan lebih rincin. Wiveren King adalah Wiveren bermutasi terkuat. Kekuatannya bahkan lebih kuat dari Wiveren bermutasi tingkat Raja Iblis. Menurut Analytical Eyes, seharusnya ia berada di tingkat Raja Iblis Agung. Wiveren dewasa normal berada pada level Iblis tinggi, dan ada kemungkinan yang sangat kecil bahwa mereka dapat bermutasi dan mencapai level Raja Iblis. Raja Iblis Agung seperti Raja Wiveren sudah merupakan puncak yang dapat dicapai Wiveren. Bahkan di seluruh ras Wiveren, sangat langka. Namun, kedua Hydra itu bahkan lebih kuat. Hydra jantan lebih kuat daripada Wiveren King, dan Hydra betina jauh lebih menakutkan daripada Hydra jantan. Hanya saja tubuhnya lemah setelah bertelur, jadi dia tinggal disarang untuk melindungi telur-telurnya. Yang menyerang Wiveren Lyre adalah Hydra jantan. Dengan bantuan rakyatnya, Wiveren King berhasil mengalahkan Hydra jantan, tetapi ia juga harus membayar harga yang mahal. Sekarang, luka Hydra jantan seharusnya sudah sembuh. Yang lebih menakutkan adalah tubuh Hydra betina juga sudah hampir pulih. Diperkirakan serangan berikutnya hanya akan terjadi beberapa hari lagi. Jika kedua Hydra menyerang pada saat yang sama, para Wiveren tidak punya pilihan lain selain mundur. Terlalu sulit untuk menemukan lingkungan hidup yang serupa di Silent Night Wetland. Mereka mungkin menghadapi masalah tidak dapat bertahan hidup. Inilah sebabnya Raja Wiveren sebelumnya mengatakan untuk tidak membiarkan Chen Rui membawa mengda dan kegu kembali. Kedua Hydra itu setidaknya memiliki kekuatan seperti Raja Iblis Agung. Kemungkinan besar Hydra betina itu telah mencapai level Kaisar Iblis. Itu adalah lawan kuat lainnya yang tidak dapat mereka kalahkan. Chen Rui memikirkannya, strategi terbaik untuk menghindari serangan dari kedua belah pihak adalah memaksa Harimau menelan Serigala, lalu para Wiveren akan mencoba memanfaatkan situasi tersebut. Akan tetapi, Brok sangat licik dan sangat sulit untuk jatuh ke dalam perangkapnya. Selain itu, mustahil untuk menentukan kapan Hydra akan menyerang. Bahkan lebih mustahil lagi untuk menyerang musuh setingkat Kaisar Iblis. Tampaknya dia harus mempertimbangkan setiap detail dengan saksama. Yang Mulia Raja Wiveren, saya punya ide awal. Jika berhasil, kita bisa melenyapkan Hydra dan bahkan mengalahkan manusia berbaju sirah perak. Chen Rui berpikir sejenak dan berkata, tapi syaratnya adalah saya butuh kepercayaan dan bantuan penuh Anda. Sang Raja Wiveren menatap Chen Rui sejenak lalu berdiri, aku, Raja Wiveren Galen, bersumpah dengan gigi dan cakarku bahwa aku bersedia memberikan kepercayaanku sepenuhnya kepada Chen Rui. Selama Chen Rui dapat membantu Wiveren melenyapkan musuh, Hydra, Galen, dan semua orang di Wiveren lahir akan melihat Chen Rui sebagai mitra seumur hidup dan tidak akan pernah meninggalkannya. Sumpah Raja Wiveren sedikit mengejutkan Chen Rui. Awalnya dia waspada, tetapi sekarang dia tiba-tiba menjadi jauh lebih ramah. Mungkinkah setelah menghabiskan malam dengan seorang wanita cantik, peruntungannya berubah. Jika rencana ini berhasil, dia tidak hanya akan mampu menyelesaikan krisis Christina, tetapi kavaleri naga bulan gelap yang telah lama dirindukan dia juga akan terwujud. Tentu saja, premisnya adalah harus berhasil. Terima kasih atas kepercayaanmu, Wiveren King Galen. Aku ingin memintamu untuk segera mengirim beberapa Wiveren ke Moon Lake untuk pengintaian udara. Namun, jangan mengambil inisiatif untuk menyerang Silver Armored Man. Laporkan saja pergerakannya tepat waktu. Juga, tolong kumpulkan para elit Wiveren. Kami mungkin akan berangkat tengah malam nanti. Raja Wiveren tidak ragu-ragu dan segera memerintahkan para Wiveren untuk bergerak. Chen Rui berpikir sejenak dan tanpa sadar berjalan keluar dari tenda sihir. Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, dia akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak masuk lagi. Di dalam tenda, Christina berbaring dengan tenang di atas selimut tipis sambil memejamkan mata. Napasnya teratur dan jelas bahwa ia sudah tertidur lelap. Gas hitam samar-samar mengelilingi tubuh Christina. Jelas bahwa dia telah memasuki kondisi pemulihan yang tidak aktif dan tidak dapat diganggu. Begitu dia memikirkan tubuh wanita yang sangat sempurna di balik selimut, Rui, yang baru pertama kali mencicipinya, tak kuasa menahan rasa panas. Dia memang telah menjadi seorang pria sepanjang malam tadi, tetapi entah mengapa, bahkan setelah hasrat Christina yang membara di bawah pengaruh buah aura telah ditaklukkan, dia masih mempertahankan perasaan tertentu yang tinggi dan tak tergoyahkan. Hasrat terakhirnya belum sepenuhnya terpuaskan. Mungkinkah dia telah menjadi semacam manusia super setelah kelahirannya kembali? Apakah ini, manfaat, menjadi seorang transmigrator? Dia telah menutupi selimut itu dengan tangannya sendiri, dan selimut itu juga memiliki arti khusus. Bahkan jika dia tidak dalam kondisi pemulihan seperti ini, dia tidak dapat dengan egois melepaskannya untuk suatu keinginan. Jika tidak, semua yang telah dia lakukan sebelumnya tidak akan berarti apa-apa. Chen Rui duduk di sampingnya dengan lembut dan mengamati wajah cantik itu. Tiba-tiba, dia terkejut. Masih saja ciri-ciri wajahnya yang sempurna dan familiar, tapi, di bawah cahaya lampu ajaib, penampilannya tampaknya telah berubah dalam beberapa hal. Jika sebelumnya dia adalah seorang gadis berusia 18 tahun yang sedang dalam masa remaja, sekarang dia telah menjadi buah apel berusia 13 atau 14 tahun. Dia menjadi lebih muda. Bukan hanya usianya, tetapi keseluruhan kemampuannya juga telah berubah dari level F menjadi tidak dapat menilai. Tidak dapat menilai, ini pasti diabaikan karena nilainya terlalu rendah. Chen Rui teringat bahwa setelah dia memakan buah aura selangkah demi selangkah, beberapa perubahan juga terjadi padanya. Dia tampak menjadi sedikit lebih pendek. Saat itu, dia mengira itu hanya ilusi, tetapi sekarang tampaknya itu nyata. Apa arti perubahan ini? Chen Rui tiba-tiba teringat bahwa dalam mahakarya seni bela diri Jin Lao kurang dari Dewa dan Setan lebih besar dari yang pernah dibacanya, ada metode kultivasi batin khusus kurang dari teknik kehancuran, keunggulan lebih besar dari. Ini adalah metode kultivasi internal khusus yang unggul dengan kekuatan besar. Perwakilannya adalah penguasa Istana Burung Nasar, Tian Shan Tong Lao. Setiap 30 tahun, Tian Shan Tong Lao akan mendapatkan kembali masa mudanya. Setelah mendapatkan kembali masa mudanya, kekuatannya akan kembali ke keadaan semula. Jika dia ingin mendapatkan kembali kekuatannya, dia harus berkultivasi lagi setiap hari, dan setiap hari adalah setahun. Apa yang Christina kembangkan pastilah metode rahasia yang mirip dengan teknik supremasi delapan arah. Buah aura seharusnya menjadi semacam katalis yang dapat mempercepat proses kultivasi dan meningkatkan khasiatnya. Tidak heran kekuatannya akan berkurang setiap kali ia memakan buah aura. Christina adalah putri kerajaan dari Shadow Empire, dan dia kemungkinan akan menjadi Shadow Empress berikutnya. Bahkan Shadow Empress saat ini, Catherine the Great, adalah wanita tercantuk di Demon Realm dengan banyak penggemar. Penampilan atau usia Christina seharusnya tidak menjadi masalah yang terlalu besar, jadi dia tidak akan memiliki kekhawatiran seperti Tian Shan Tong Lao. Kemudian tingkat kekuatan aslinya, kesenjangan antara dia dan dia tampaknya semakin membesar. Namun, tidak ada gunanya memikirkan hal ini sekarang. Lebih baik memikirkan cara menghadapi Brock. Chen Rui menahan keinginan untuk menyentuh rambut hitam panjangnya, bangkit dan berjalan keluar. Christina sama sekali tidak menyadari hal ini. Ia tidur seperti bayi yang tenang. Setelah itu, dia tidak masuk ke tenda untuk menemui Christina lagi, juga tidak masuk ke tempat latihan. Dia sedang sibuk. Larut malam, bayangan hitam besar melewati sarang wyferon. Untuk sesaat, bahkan cahaya bulan ungu pun mereduk. Sepanjang malam, binatang iblis disekitar ketakutan oleh suara gemuruh, getaran, dan suara-suara mematikan. Kekuatan mengerikan dari binatang iblis tingkat tinggi menyebabkan banyak binatang iblis yang relatif lemah memilih untuk melarikan diri di malam hari. Keesokan paginya, pelindung tulang kering perak itu menginjak tanah basah yang lembut. Di wajah tampan itu, sepasang mata biru bersinar samar. Mata incubus ternyata tidak maha kuasa. Meskipun ia telah menggunakan kekuatan khusus untuk mengunci Christina dan pria itu selama pertempuran, lahan basah malam sunyi terlalu besar. Ia cukup beruntung untuk mengandalkan indra samar untuk memperkirakan lokasi perkiraannya. Terlebih lagi, dia merasa itu semakin dekat. Karena Christina memiliki dark shadow kloak, tidak diragukan lagi bahwa dialah permaisuri berikutnya. Sekarang adalah waktu terbaik untuk melenyapkannya. Menyingkirkan pewaris kekaisaran bayangan akan menjadi satu langkah lebih dekat menuju rencana ambisius Brock. Menghidupkan kembali keluarga kerajaan Leviathan tidak akan lagi menjadi fantasi. Sebenarnya, kemunculan dark shadow kloak membuat Brock memunculkan teori lain yang hampir mustahil. Namun, teori ini terlalu keterlaluan dan tidak sesuai dengan situasi Christina saat ini dalam banyak hal. Oleh karena itu, ia dengan cepat membantahnya. Tidak peduli apapun dugaannya, yang penting adalah menangkap dan membunuh Christina. 128. Anehnya, sepanjang perjalanan, dia melihat Wyvern berputar-putar di langit dari waktu ke waktu. Brock telah membunuh dua Wyvern buta yang ingin mengganggunya di sebuah danau. Orang-orang ini mungkin mencoba membalas dendam. Namun, dia tidak punya waktu untuk peduli pada mereka sekarang. Brock melepaskan aura kaisar iblisnya dan para Wyvern tidak berani mendekat. Reaksi mata Inchubus semakin kuat. Brock tidak dapat menahan diri untuk tidak mempercepat langkahnya. Ia bagaikan gumpalan asap dalam kabut saat ia berlari cepat ke depan. Seperti yang diduga, dia menemukan seseorang di depan sebuah bukit kecil di depan hutan. Itu adalah teman lelaki Christina, reptil rendahan itu. Karena orang ini ada di sini, Christina pasti ada di dekat sini. Pada titik ini, Christina seharusnya sudah tidak punya trik lagi. Namun, pria ini tampaknya memiliki kemampuan teleportasi atau alat terkait. Dia sangat menyebalkan. Saat dia terpisah dari Christina, dia bisa langsung membunuhnya. Dengan kekuatan Brock saat ini, tentu saja hal itu mudah dilakukan. Brock muncul di samping pria itu. Ia melambaikan tangannya. Tepat saat ia hendak menyerang, ia tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Seperti yang diduga, pria yang seharusnya berubah menjadi genangan darah dan daging itu aman dan sehat. Sebaliknya, tanah di sisi yang berlawanan berceceran karena serangan ini. Ilusi. Itu adalah ilusi yang cukup realistis. Bahkan sempat menipunya. Akan tetapi, dari reaksi mata incubus, pria ini pasti ada di dekatnya. Pada saat itu, banyak gambar laki-laki muncul di sekelilingnya. General Brock sangat menghargai orang lemah sepertiku. Dia benar-benar menyergapku. Suara-suara terdengar dari segala arah seolah-olah puluhan orang berbicara pada saat yang sama. Penyergapan Brock gagal dan dia merasa terhina. Tatapan matanya dingin, semut yang ceroboh. Berani sekali kau memainkan trik murahan seperti itu di hadapanku yang memiliki mata incubus. Mata Brock bersinar terang. Lingkaran cahaya biru tua menyebar dengan Brock sebagai pusatnya. Kemanapun ia lewat, ilusi-ilusi itu menghilang satu demi satu. Hanya pria yang terkejut 30 meter di depannya yang tersisa. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Brock mencibir. Tiba-tiba, dia mengerutkan kening. Ilusi, yang seharusnya dihilangkan oleh Eye of Incubus muncul lagi. Lingkaran sihir ilusi, trik kecil ini menarik, tapi tetap saja tidak ada gunanya. Brock melangkah maju perlahan. Setiap kali melangkah, tanah dalam jarak 10 meter mulai bergetar dan bergejolak aneh. Setelah ilusi itu menghilang, ilusi itu tidak muncul lagi. Chen Rui menghela nafas dalam-dalam, menghadapi kekuatan kaisar iblis, kekuatanku masih terlalu lemah. Prasasti naga, mirror image, dan echo, yang kubuat dengan susah payah mudah sekali retak. Prasasti Chen Rui dibuat menggunakan analisis mendalam. Prasasti itu hanya bisa bertahan dalam waktu singkat dan efeknya cukup terbatas. Prasasti itu dianggap sebagai prasasti naga terlemah di dunia. Ini karena prasasti ini digunakan oleh naga, dan naga yang baru lahir harus memiliki tingkat raja iblis. Tuan Brock, Chen Rui tahu bahwa Brock pasti akan membunuhnya setelah dia benar-benar menghilangkan prasasti cermin, jadi dia berbicara terlebih dahulu, saya tidak berniat terlibat dalam pertempuran antara Anda dan Christina. Saya hanya tawanan yang ditangkapnya. Bisakah Anda mengampuni nyawa saya? Apakah kamu tidak memiliki kekuatan untuk teleportasi? Sekarang Christina tidak ada, mengapa kamu tidak memilih untuk melarikan diri sendiri? Saat Brock berbicara, kekuatan di bawah kakinya tidak berhenti. Dalam sekejap mata, semua prasasti hancur, hanya menyisakan Chen Rui di sisi yang berlawanan. Tuan, beginilah adanya. dilirik oleh mata Brock yang muram. Perasaan, seekor katak yang ditatap oleh ular berbisa, muncul lagi di hatinya. Dia tahu bahwa pihak lain akan membunuhnya jika mereka tidak setuju, jadi dia membungkuk sedikit, saya terpaksa minum obat rahasia yang sangat beracun. Saya harus minum penawarnya secara teratur untuk menyelamatkan hidup saya. Jika Tuan dapat mengampuni nyawaku, aku akan menukar rahasia yang paling besar. Aura pembunuh Brock telah sepenuhnya mengunci Chen Rui. Bahkan jika pihak lain mengaktifkan teleportasi, dia bisa membunuhnya saat itu juga. Itu hanya akan menjadi mayat yang diteleportasi keluar. Rahasia apa? Chen Rui merasa bahwa pihak lain telah menguncinya. Dia menarik nafas dalam-dalam dan menekan rasa takut di hatinya. Dia menjawab, ada harta karun rahasia di lahan basah malam sunyi. Konon ada harta karun yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan ada harta karun yang hilang dari tujuh keluarga kerajaan. Jantung Brock berdetak kencang. Kekuatan yang hendak dilepaskannya tiba-tiba berhenti. Matanya berkedip, apakah kamu tahu di mana harta karun ini? Athena pernah berkata bahwa Delia akan datang ke Silent Night Wetland setiap tiga tahun untuk mencari harta karun keluarganya yang hilang. Brock, yang juga berasal dari keluarga kerajaan, In-Fai, kemungkinan besar mengetahui tentang harta karun ini. Oleh karena itu, alasan ini seharusnya dapat menurunkan niat membunuh Brock untuk sementara. Kenyataannya, Chen Rui lebih mengenal harta karun ini daripada Delia. Ini adalah akumulasi penting dari mitra simbiosisnya. Saya pernah memperoleh peta harta karun. Saya tahu perkiraan lokasi harta karun itu. Harta karun itu ada di lahan basah yang luas ini. Namun, ada banyak lingkaran sihir yang menakutkan di sekitar harta karun itu. Aku tidak bisa menerobos masuk. Jika aku tidak berhati-hati, aku mungkin akan memicu mekanisme khusus dan menghancurkan seluruh harta karun itu. Mata Brock dipenuhi dengan cahaya dingin yang samar, di mana peta harta karunnya. Maaf, Tuan. Peta harta karun itu telah saya hancurkan saat itu. Chen Rui tentu saja tidak akan mengungkapkan modal penyelamat hidupnya. Tuan dapat melihat bahwa saya adalah ahli lingkaran sihir. Saya memiliki pemahaman yang mendalam tentang lingkaran sihir. Brock tiba-tiba menyelap perkataan Chen Rui, aku tidak peduli dengan harta karun itu. Aku akan memberimu waktu satu menit untuk memberitahuku keberadaan Christina. Jika kau berani menyembunyikan sesuatu, kau akan langsung menjadi tumpukan mayat cincang. Brock sangat licik dan tegas. Meskipun harta karun itu penting, yang terpenting sekarang adalah menangkap dan membunuh Christina. Nyawa semut ini bisa dipertahankan untuk sementara. Setelah menangkap Christina, dia akan menginterogasinya untuk mengungkap rahasia harta karun itu. Dengan eye of incubus, tidak perlu takut dia tidak akan mengatakan yang sebenarnya. Dia, dia terluka parah. Dia memerintahkan saya. Tuan, mohon tunggu sebentar. Ancaman Brock mengejutkan Chen Rui. Dia sedikit tidak sadarkan diri. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat hutan di belakangnya. Kemudian, dia buru-buru mengucapkan mantra. Dia tampaknya telah menghilangkan semacam lingkaran sihir ilusi. Seperti yang diduganya, di dalam hutan, sebuah tenda tersembunyi perlahan muncul di hadapannya. Begitu tenda itu muncul, Brock sudah tiba di depan tenda secepat kilat. Dia sudah menyiapkan pukulan. Tenda ini jelas bukan ilusi. Dia samar-samar bisa merasakan kehadiran Christina di dalamnya. Mungkin seperti yang dikatakan semut tadi. Dia terluka parah, tetapi dia tidak bereaksi. Tidak peduli apapun konspirasi yang dimilikinya, kekuasaan absolut adalah segalanya. Pukulan Brock dimaksudkan untuk menghancurkan kemampuan Christina untuk melawan. Saat itu, apakah akan membunuh atau membiarkannya hidup? Semuanya berada dalam kendalinya. Pada saat itu, Brock secara naluriah merasa ada sesuatu yang salah. Kehidupan di dalam tenda itu tampaknya tidak terkunci oleh mata incubus. Mungkinkah itu Christina? Pikiran itu hanya terlintas di benaknya. Tepat saat dia menarik kembali kekuatannya, terdengar ledakan keras. Tenda itu tiba-tiba meledak. Seluruh hutan berguncang. Pohon-pohon di dekatnya semuanya patah. Ini jelas bukan disebabkan oleh pukulan Brock. Itu disebabkan oleh sesuatu yang lain. Thunderball. Alat ajaib yang ditinggalkan Christina. Gambar cermin di awal hanya untuk membingungkan Brock. Tenda itu bukan gambar cermin, itu nyata. Chen Rui hanya menyingkirkan prasasti tersembunyi di luar tenda. Perangkap yang sebenarnya adalah prasasti naga di luar tenda, pemicu. Pemicu, inilah yang menyebabkan bola petir meledak saat Brock meninju. Bahkan jika Brock tidak menyerang tenda, selama dia menginjak tanah di sekitarnya, itu akan tetap sama. Selain itu, ada dua prasasti terpenting di dalam tenda, yaitu, memperbesar, dan, meniru. Prasasti ini memperbesar aura kehidupan tertentu dan menirunya sebagai Christina. Ini adalah prasasti yang paling susah payah dibuat Chen Rui. Itu palsu dan asli. Bahkan Brock pun tertipu. Namun, kekuatan Thunderball tidak menyebabkan terlalu banyak rusakan pada Brock level kaisar iblis. Itu hanya membuatnya tampak berdebu. Baju zirah perak di tubuhnya bahkan lebih rusak. Lumpur, puing-puing, dan beberapa zat lengket yang tidak diketahui ada di sekujur tubuhnya. Saya tertipu. Kemarahan di hati Brock sudah mencapai puncaknya. Aku benar-benar tertipu oleh reptil rendahan seperti semut. Dia menoleh dan melihat cengkeram Chen Rui dan terbang ke langit. Terdengar suara gemuruh samar seekor binatang iblis dari kejauhan. Binatang itu mendekat dengan cepat. Chen Rui, yang dicengkeram kaki binatang iblis yang ganas ini, sama sekali tidak panik. Sebenarnya, aku bukan hanya ahli lingkaran sihir, tetapi juga ahli penjinak binatang. General Brock, tidak sulit untuk mengetahui keberadaan Christina. Kau harus mengalahkan rekan-rekanku terlebih dahulu. Begitu dia selesai berbicara, seekor wiferen di langit menukik ke arah Brock. Meskipun kedua wiferen ini setara dengan iblis tinggi tingkat tinggi, dan binatang iblis tingkat tinggi jauh lebih sulit dihadapi daripada iblis tingkat tinggi biasa, di mata Brock, mereka tetap tidak berarti. Dalam sekejap, pedang panjang berwarna merah darah telah muncul di tangannya. Tepat saat wiferen itu menukik turun dan melesat lewat, tubuhnya yang besar tiba-tiba terbelah menjadi dua. Cairan hijau menyembur keluar dari bagian yang terpotong ke tanah. Segera setelah itu, dua lagi muncul, tetapi keduanya dibunuh oleh Brock. Brock menatap Chen Rui yang berada di langit dan mencibir. Tubuhnya memancarkan cahaya merah samar. Dia benar-benar melayang dan dengan cepat mendekati Chen Rui. Chen Rui tidak menyangka Brock memiliki kemampuan untuk terbang. Dia terkejut. Wiferen yang mencengkeram Chen Rui tiba-tiba meraung. Ia membuka mulutnya dan menyemburkan cairan beracun dengan asap hijau ke arah Brock. Pergerakan Brock di langit tampak jauh lebih lambat daripada di tanah, tetapi kecepatannya masih cukup cepat. Ia menghindarinya dalam sekejap. Segera setelah itu, tiga wiferen lainnya terbang dan bergegas menuju Brock. Meskipun kelincahan Brock relatif lemah, kekuatan pedang panjang berwarna merah darah di tangannya sangat mengejutkan. Dia terus-menerus menebas di udara. Di tengah teriakan itu, ketiga wiferen itu jatuh satu demi satu. Namun, posisi Chen Rui semakin menjauh. Mata incubus milik Brock berubah menjadi warna gelap dan dia berteriak. Chen Rui merasakan pusing yang hebat. Untungnya, dia telah melepaskan belenggu kristal emas dan mampu mengedarkan kekuatan bintangnya untuk bertahan. Dia tidak hampir terbunuh oleh suara seperti saat dia berada di hutan. Namun, wajahnya sedikit berdarah. Hanya dengan teriakan, dan dari jarak sejauh itu, sudah memiliki kekuatan seperti itu. Seorang kaisar iblis yang kuat terlalu menakutkan. Wiferen yang mencengkeram Chen Rui adalah raja iblis yang bermutasi. Ia memiliki kemampuan untuk menyemburkan cairan beracun untuk serangan jarak jauh. Namun, kekuatan Roh adalah kelemahan Wiferen. Di bawah pengaruh mata incubus, kepakan sayapnya tiba-tiba kehilangan ritmenya. Seolah-olah ia mabuk, ia bergoyang di udara. Cakar Wiferen mengendur dan seluruh tubuh Chen Rui jatuh langsung dari langit. Jatuh dari ketinggian seperti itu, tidak dapat dihindari bahwa ia akan terluka parah. Tepat pada waktunya, embusan angin bertiup kencang. Tubuhnya mendarat di punggung seekor binatang iblis. Binatang iblis itu sedikit bergetar, tetapi sebenarnya baik-baik saja. Binatang itu tetap terbang dengan stabil. Itu adalah Wiferen berwarna hitam kehijauan. Ia lebih besar dari Wiferen biasa. Di belakangnya, ada sejumlah besar Wiferen. Ada ratusan dari mereka yang berdesakan rapat. Bai Luo melihat ada jaring yang tergantung di cakar Wiferen berwarna hitam kehijauan itu. Ada benda berbentuk oval di jaring itu. Orang malang di punggung Wiferen itu mengulurkan tangannya, tetapi jaring itu telah menghilang lagi. Brock dapat melihat bahwa itu pastilah Raja Wiferen. Terlebih lagi, itu telah mencapai level Raja Iblis Agung. Semut itu sebenarnya adalah master penjinak binatang. Dia benar-benar bisa mengendalikan Raja Wiferen tingkat Raja Iblis Agung. 129. Brock tahu bahwa tidak mudah baginya untuk bertarung di udara. Terlebih lagi, lawannya bukan hanya Raja Wiferen, tetapi juga sekelompok besar Wiferen. Akan butuh banyak usaha untuk menghabisi mereka. Dari Indra Eye of Incubus, Christina seharusnya bersembunyi di sudut terdekat. Dia pasti menunggu Incubus kehabisan tenaga atau mengungkap kelemahannya sebelum melancarkan serangan mematikan. Kekuatan Christina belum mencapai level Kaisar Iblis, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Namun, dia sebenarnya bisa menggunakan artefak keluarga Kerajaan Asmodes, jubah bayangan gelap. Meskipun dia hanya bisa melepaskan sebagian kecil kekuatan artefak itu, itu hampir membuatnya menderita kerugian besar. Dia harus berhati-hati. Namun, dari sudut pandang lain, selama dia bisa menyingkirkan Christina, dia akan bisa mendapatkan artefak terkuat milik Shadow Empire. Meskipun dia tidak bisa menggunakannya, itu bisa menjadi alat tawar-menawar yang penting. Itu sangat penting untuk rencana besarnya. Kecepatan terbang Wiferen King sangat cepat, tetapi tidak terbang jauh. Ia hanya berputar-putar di sekitar area tersebut. Tepat saat Brock hendak mengaktifkan Eye of Incubus sepenuhnya untuk membunuh Wiferen King dengan kecepatan tercepat, ia tiba-tiba mendengar getaran tanah semakin dekat. Sepertinya ada monster iblis besar lain yang sedang menyerbu. Begitu binatang iblis itu muncul, bahkan Brock tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Itu adalah seekor hydra, dan ada lebih dari satu. Kedua hydra ini tingginya sekitar 7 hingga 8 meter. Tubuh mereka ditutupi sisik tebal berwarna hijau tua. Perut mereka berwarna putih, anggota badan mereka sangat tebal, dan ekor mereka tebal. Bagian yang paling menarik perhatian adalah sembilan leher mereka yang seperti ular. Setiap kepala tampak sangat ganas. Yang sedikit lebih besar dengan sisik yang lebih gelap adalah yang betina, sedangkan yang sedikit lebih kecil adalah yang jantan. Aura kedua binatang raksasa ini bahkan lebih kuat dari Wiferen King, terutama hydra betina, yang sudah mendekati level Demon Emperor. Lebih jauh lagi, kekuatan binatang iblis itu melampaui demon biasa. Bahkan Brock tidak bisa meremehkannya. Yang membuat Brock bingung adalah bahwa hydra, yang tampaknya sedang menyerang kelompok Wiferen, tiba-tiba menatapnya di udara. Matanya memancarkan cahaya yang tajam. Akan kutunjukkan kepadamu rekan terkuatku, Sang Hydra. Seorang master penjinak binatang palsu melompat keluar tepat pada waktunya. Faktanya, Chen Rui menggunakan kurang dari analytical ice lebih besar dari untuk membalas perbuatan jahat yang dilakukan Brock terhadap hydra. Ular berkepala sembilan juga menunjukkan permusuhan yang kuat terhadap Raja Naga Terbang dan orang di punggungnya. Namun, pemenang terbesar adalah Brock, yang mengenakan baju besi perak dan memiliki semacam cairan kental di tubuhnya. Kebijaksanaan, peradaban, dan kekuatan adalah aset yang dibanggakan oleh para naga. Kekuatan Hydra hampir setara dengan naga, tetapi dalam hal kebijaksanaan, ia jauh lebih rendah daripada naga sungguhan. Ia kira-kira setingkat dengan Wyferron King, dan ia memiliki karakteristik lain, yaitu ia sangat mendendam. Di mata Hydra, naga terbang berkaki dua yang dipimpin oleh Raja Wyferron tidak diragukan lagi adalah musuhnya. Konflik antara kedua belah pihak bukanlah sesuatu yang terjadi dalam satu atau dua hari. Tetapi yang paling dibencinya adalah makhluk berbaju besi perak di langit. Awalnya, kedua Hydra tidak akan bergerak pada saat yang bersamaan. Setidaknya satu dari mereka akan tetap berada di sarang untuk melindungi tiga telur yang baru saja diletakkan. Namun, hal ini tidak lagi diperlukan. Karena tadi malam, lelaki berbaju besi perak ini dan Raja Wyferron menggunakan tipu daya untuk mencuri telur ular. Tadi malam, terjadi pertempuran besar di sarang Hydra. Raja Wyferron benar-benar mengambil inisiatif untuk memimpin serangan. Tepat saat Hydra jantan melawan, sekelompok naga terbang berkaki dua lainnya memprovokasi Hydra betina berulang kali. Hydra betina tidak tahan lagi dan akhirnya melancarkan serangan. Sebagai binatang ajaib di puncak piramida di Silen Night Wetland, bagaimana ia bisa mentolerir provokasi dari orang-orang lemah ini. Namun, tepat saat Hydra betina berhasil menguasai sarangnya, hal yang mengerikan terjadi. Makhluk berbaju besi perak itu tiba-tiba muncul dan mencuri telur ular. Kemudian, ia menunggangi Wyferron King dan melarikan diri dari sarang. Meskipun mereka membunuh banyak naga terbang berkaki dua, kehilangan telur ular merupakan kesalahan yang tak termaafkan. Jika bukan karena Raja Wyferron yang menjijikan itu yang mengitari telur ular, kedua Hydra itu pasti sudah lama menyerang sarang Wyferron berkaki dua itu dengan amarah yang membara. Namun sebelum itu, mereka harus menyelamatkan tiga telur ular yang berharga itu terlebih dahulu. Apa yang Chen Rui, ungkapkan, kepada Hydra bukan hanya tindakan Brock mencuri telur ular tadi malam, tetapi juga perbuatan jahat yang lebih keji lagi. Setelah mendengarkan kata-kata bawah sadar Chen Rui, Hydra betina itu tidak menahan diri. Kepala di tengah membuka mulutnya dan menyemburkan bola api hijau, langsung menyerang Wyferron King. Chen Rui telah melihat gerakan ini tadi malam ketika dia menyamar sebagai Brock untuk mencuri telur ular. Raja Wyferron sudah bersiap dan mengepakkan sayapnya untuk menghindarinya. Meskipun aura orang di belakang Wyferron King sangat mencurigakan, pelaku utama yang mencuri telur ular tadi malam berada di udara di seberang mereka. Yang membuat kedua Hydra semakin marah adalah bahwa pria berbaju besi perak ini sebenarnya memiliki aroma yang agak familiar. Telur ular Telur ular, yang sama berharganya dengan nyawa mereka, sebenarnya seperti apa yang dikatakan orang di balik Raja Wyferron. Mereka dihancurkan oleh pria berbaju besi perak. Delapan belas kepala dari kedua Hydra itu mengeluarkan suara gemuruh yang menyesatkan secara bersamaan. Suara gemuruh itu dipenuhi dengan kemarahan yang tak terlukiskan. Hydra betina itu memiliki kemampuan untuk menyerang dari jauh. Tiga kepalanya dapat menyemburkan api dan racun. Dalam sekejap, racun dan api itu melesat ke arah Brock di udara. Brock tidak tahu bahwa tenda yang hancur sebelumnya adalah telur ular Hydra. Dia juga tidak menyangka bahwa lendir dan puing-puing di tubuhnya saat bola petir meledak adalah telur ular Hydra. Saat ini dia sedang mengamati situasi di sekitarnya dengan saksama, memperhatikan serangan terkuat yang bisa dilancarkan Christina. Kekuatan Divine Weapon Dark Shadow Cloak tidak boleh diremehkan. Adegan Hydra menyerang Chen Rui, Sang, Bistamer, membuat Brock curiga. Tiba-tiba melihat Hydra menyerangnya dengan ganas, dia segera fokus dan menunggu. Karena Hydra memiliki kemampuan menyerang dari jauh, tidak ada gunanya bertarung di udara. Sebaliknya, mereka akan bersikap asif. Brock turun ke tanah lagi. Begitu mendarat, ia menghadapi serangan gila dari dua Hydra. Sebenarnya, aura kuat yang dipancarkan Brock bahkan lebih kuat dari Hydra. Penangkalan Eye of Inchubus juga membuat mereka waspada. Namun, saat telur ular hancur, kebencian mereka terlalu tinggi. Oleh karena itu, Hydra melancarkan serangan gila-gilaan tanpa mempedulikan hal lain. Kemampuan bertarung jarak dekat Hydra cukup mengerikan. Sembilan kepala itu seperti sembilan musuh berbisa. Kekuatan serangan simultan jelas tidak sesederhana satu kali sembilan, terutama karena kekuatan Hydra betina mendekati level Kaisar Iblis. Dengan metode serangan khusus seperti itu, bahkan Brock merasa sedikit lelah untuk menghadapinya untuk sementara waktu. Para Wyvern telah diam-diam mundur jauh di bawah perintah Raja Wyvern. Chen Rui terus mengamati pertempuran dari jauh bersama Raja Wyvern. Jika dia pergi, Brock kemungkinan besar akan menyerah dalam pertempuran dengan Hydra dan mengikuti petunjuk untuk menemukan sarang Wyvern tempat Kristina berada. Maka, semua usahanya sebelumnya akan sia-sia. Brock menghindar dan menjauhkan diri dari kedua Hydra itu. Tiba-tiba, dia merasakan bahaya di belakangnya. Dia dengan cepat menghindar dan melihat bola racun melewatinya. Bahkan jubahnya terkorosi menjadi lubang besar. Ternyata Chen Rui telah memerintahkan Wyvern King untuk menyerang. Melihat Brock menyerbu, Wyvern King kembali terbang ke langit. Brock sangat marah. Dia bisa saja menggunakan jurus pembunuh jarak jauh yang kuat untuk membunuh Raja Wyvern dan Chen Rui sekaligus. Namun, dia masih sedikit tergoda oleh harta karun di lahan basah malam hening. Tidak peduli apapun, lebih baik membiarkan satu orang hidup untuk diinterogasi. Ini terkait dengan harta karun rahasia penting dari keluarga kerajaan Leviathan. Jika dia bisa mendapatkannya, kekuatannya pasti akan meningkat pesat. Para Hydra kembali mengepungnya. Meskipun mereka tidak mengerti mengapa musuh bebuyutan mereka, Raja Wyvern, akan memiliki konflik internal dengan manusia berbaju sirah perak. Pelaku utama yang mencuri dan menghancurkan telur ular, manusia berbaju sirah perak, adalah target yang harus dipotong-potong. Dengan pikiran Brock, titik-titik air di genangan air di dekatnya berkumpul dan berubah menjadi es-es kecil yang tajam dan tak terhitung jumlahnya yang terbang menuju Hydra. Namun, kulit Hydra sangat kuat. Es hanya dapat menembus sisiknya saja dan tidak dapat menembus pertahanan kulit. Tepat saat gerakan Hydra terhenti karena es, sosok Brock tiba-tiba muncul di atas Hydra jantan. Cahaya berdarah di tangannya bersinar terang. Hydra jantan mengeluarkan jeritan mengerikan. Ketiga kepalanya terpenggal pada saat yang sama, dan sejumlah besar cairan ungu tua mengalir keluar dari lukanya. Hampir di saat yang bersamaan, perut Hydra betina itu mengalami luka tambahan yang begitu dalam hingga tulang-tulangnya pun terlihat. Sisik-sisiknya yang tebal dan kulitnya yang keras ternyata tidak mampu menahan tajamnya pedang berdarah itu. Bahkan tanahnya pun berlubang sepanjang lebih dari 10 meter karena kekuatan pedang itu. Hydra memiliki karakteristik khusus. Selama salah satu kepalanya tidak mati, ia tidak akan benar-benar mati. Lebih jauh lagi, semakin parah luka yang dideritanya, semakin mengerikan pula kekuatan tempurnya. Luka-luka tersebut tidak membuat Hydra mundur. Sebaliknya, hal itu justru merangsang sifatnya yang ganas, dan serangannya menjadi semakin kejam. Brock memenggal dua kepala Hydra betina lainnya. Penghalang kristal pelindung sudah sangat lemah di bawah serangan terus-menerus Hydra jantan yang dicampur dengan racun. Dengan ayunan ekornya yang panjang, ia langsung hancur berkeping-keping. Pedang berdarah Brock menyala, dan ekor panjang Hydra jantan terpotong menjadi dua. Namun, pelindung bahunya juga terkena semburan api hijau dari Hydra betina. Efek dari api hijau itu tidak membakar, tetapi menembus. Api itu benar-benar menembus baju besi dan memasuki tubuh. Dia merasakan mati rasa di bahunya, dan gerakannya tampak sedikit lebih lambat. Jelas, dia diracuni. Saat dia teralihkan, dia menderita sapuan ekor yang kuat dari Hydra betina. Dadanya terasa sesak, dan baju besi di punggungnya sudah sangat cacat. Dia berbalik dan menebas terus-menerus dengan marah. Dalam ratapan, Hydra betina itu hanya memiliki empat kepala yang tersisa. Brock, seorang kaisar iblis yang bermartabat, benar-benar menderita kekalahan di tangan dua binatang iblis yang belum mencapai tingkat kaisar iblis yang dikendalikan oleh seorang penjinak binatang. Dia sangat marah. Dia tidak peduli bahwa Christina mungkin sedang mengawasi dan menyergapnya di samping. Sambil meraung, dia tidak lagi menahan kekuatannya. Langit di atas lahan basah malam sunyi tiba-tiba menjadi gelap. Bahkan detak jantungnya pun tampak mulai melambat. Dengan Brock sebagai pusatnya, lingkaran gelombang hitam menyebar dengan cepat ke sekitarnya. Area dalam radius 100 meter telah berubah menjadi wilayah hitam, mengeluarkan asap tipis. Tubuh Brock mengalami perubahan aneh. Pada akhirnya, ia benar-benar berubah menjadi awan asap hitam tebal tanpa tubuh fisik. Pergerakan kedua Hydra itu tiba-tiba melambat. Bahkan Wyvern King di kejauhan tidak dapat mengendalikan tubuhnya yang tiba-tiba berat dan mengepakkan sayapnya dengan susah payah. Ia tersandung dan jatuh ke tanah. 130. Untungnya, Wyvern King adalah Wyvern terkuat. Ia tidak membiarkan Chen Rui yang berada di punggungnya jatuh dari ketinggian dan nyaris mendarat sambil menggendongnya. Begitu mereka mendarat, Chen Rui merasa lebih akrab. Seperti yang diharapkan, gravitasi berubah. Gravitasi di wilayah hitam ini sekitar 4 kali lipat dari gravitasi normal. Tubuh Hydra sangat besar, jadi ia tidak dapat beradaptasi dengan wilayah tipe gravitasi ini. Pergerakannya menjadi semakin sulit. Hydra betina adalah yang terkuat dan memiliki daya tahan terkuat terhadap wilayah hitam. Ia membuka mulutnya dan ingin memuntahkan api hijau atau racun. Namun, entah mengapa, setelah meluda beberapa kali, tidak ada racun atau api sama sekali. Tawa dingin brok berasal dari asap hitam. Sejumlah besar asap mulai menyebar ke arah Hydra. Serangan Hydra itu hanya mampu membubarkan asap hitam. Asap hitam itu berkumpul lagi dalam sekejap, dan semakin banyak asap hitam mengelilingi kedua Hydra itu. Asap itu menyelimuti luka-luka Hydra dan terus-menerus masuk. Hydra jantan yang sedikit lebih lemah mengeluarkan teriakan melengking. Daging dan darahnya tampak tersedot keluar perlahan-lahan. Tubuhnya yang besar perlahan-lahan menyusut dan akhirnya menjadi kantung kulit kosong. Melihat hal ini, Hydra betina terkejut dan marah. Namun, ia tidak punya pilihan selain menggunakan kekuatannya untuk melawan gravitasi dan menyebarkan asap hitam demi menyelamatkan hidupnya. Namun, kekuatannya dengan cepat melemah. Asap hitam di sekitarnya semakin tebal. Kecepatan berkumpulnya asap jauh melebihi kecepatan penyebarannya. Jelas bahwa hanya masalah waktu sebelum asap itu mengikuti jejak Hydra jantan. Memang ada jurang pemisah yang tidak dapat diatasi antara mendekati level Kaisar Iblis dan mencapai level Kaisar Iblis. Bahkan binatang ajaib yang kuat seperti Hydra tidak sebanding dengan Brok. Wilayah gravitasi masih baik-baik saja, tetapi asap hitam yang berubah menjadi Brok agak menakutkan. Serangannya tidak hanya tidak efektif, tetapi dia juga bisa melahap daging dan darah seperti Iblis. Chen Rui diam-diam terkejut. Dia buru-buru memerintahkan Raja Wiferen untuk melarikan diri sementara dia diam-diam menyelinap pergi ke arah lain. Asap di depannya tiba-tiba menjadi lebih tebal. Awan asap hitam muncul dari udara tipis dan menghalangi jalan Chen Rui. Di dalam asap aneh yang tidak memiliki tubuh fisik, sepasang mata hitam pembunuh dapat terlihat melotot ke arahnya. Master Bistamer, Master Magic Circle. Bagus sekali. Tampaknya Christina berhasil menangkap tawanan yang mengesankan. Aku harus mengingatkanmu bahwa di wilayah sucubus ini, bukan saja semua serangan tidak efektif terhadapku, tapi kamu juga tidak bisa menggunakan kemampuan khusus atau alat sihir apapun. Chen Rui tidak menyangka Brock memiliki wilayah incubus yang melarang kemampuan dan item sihir. Tidak heran bahkan Hydra tidak dapat menggunakan kemampuan serangan jarak jauhnya. Dia diam-diam mencoba bola petir yang tersisa dan tidak ada reaksi. Dia terkejut. Sebenarnya, Brock tidak mengatakan yang sebenarnya. Selama kekuatan seseorang melampaui Brock, orang tersebut tidak akan dibatasi oleh kemampuan dan dapat menggunakan kemampuan. Jika seseorang bisa, maka orang tersebut tidak akan dibatasi. Brock tidak mengatakan yang sebenarnya. Jika seseorang lebih kuat dari Brock, dia akan, tidak akan. Dia akan, dan akan, dia, Rubeh, dan tidak akan mampu, dan akan oleh iblis. A, dan A, dan Chen, A, akan. Aku tidak akan melakukan kesalahan yang sama seperti terakhir kali. Kau juga tidak perlu memberitahuku tentang Christina dan harta karun itu. Sebelum kau berubah menjadi tengkorak, aku akan mengekstrak semua isi otakmu. Chen Rui merasakan bahaya yang kuat. Dia menatap mata hitam dalam asap hitam dan merasakan dunia berputar. Dia terbungkus oleh asap. Mata incubus tingkat kaisar iblis milik Brock sangat kuat. Kekuatannya berkali-kali lipat lebih kuat dari Delia. Kekuatannya langsung menghancurkan pertahanan Chen Rui dan menembus jantungnya. Dapatkan situasi dan lokasi Christina. Dapatkan rahasia peta harta karun Silent Night Wetland. Dia bahkan bisa memperoleh kahlian rahasia Bistamer. Akhirnya, dia akan menghisap daging dan darah orang ini hingga kering. Jika bukan karena tujuan-tujuan ini, orang ini akan terbunuh oleh jurus rahasia itu saat ia menunggangi Wyferon King di udara. Brock punya rencana yang bagus. Namun, ketika mata incubus, yang paling dibanggakannya, memasuki kesadaran Chen Rui, terjadi perubahan besar. Tidak ada Christina, tidak ada peta harta karun, dan tidak ada keterampilan rahasia. Yang ada hanya, merah, panas sekali, kekuatan yang dapat menghancurkan segalanya. Itulah tiga perasaan yang Brock dapatkan dari kesadaran Chen Rui. Hanya tiga perasaan itu saja. Sebenarnya, tekad Chen Rui tidak terfokus pada pertahanan. Sebaliknya, ia berusaha sekuat tenaga untuk mengonfirmasi petunjuk konversi sistem super. Ini adalah pengalaman yang ia peroleh dari pertarungan melawan mata incubus milik Delia. Meskipun ia tidak tahu apakah itu efektif melawan Brock tingkat Kaisar Iblis, ia hanya bisa mengambil risiko dalam situasi yang mendesak. Sekarang, tampaknya dia telah membuat taruhan yang tepat. Tanpa menunggu Brock bereaksi, kekuatan penghancur yang mengerikan itu langsung meluas hingga 1 triliun kali lipat. Matanya dipenuhi dengan warna merah menyala yang mengerikan. Brock hanya merasakan kekuatan di tubuhnya mengalir keluar seperti air. Itu seperti daging segar yang dikirim ke kandang binatang buas dan dilahap habis-habisan. Ketika dia menariknya kembali dengan sekuat tenaga, kekuatan penghancur yang mengerikan itu terpantul kembali ke matanya. Matanya yang hitam pekat langsung terpantul menjadi merah menyala. Di tengah teriakan itu, asap hitam berubah menjadi entitas humanoid. Brock menutup matanya kekuatan Brock jauh lebih kuat daripada Delia, jadi serangan balik yang dideritanya lebih hebat. Dia berbakat. Biasanya, keluarga kerajaan Leviathan hanya bisa membangkitkan mata incubus di mata kanan mereka. Namun, kedua matanya adalah mata incubus. Dia bisa melepaskan wilayah hitam yang kuat. Dia tidak takut dengan serangan fisik apapun dan bahkan bisa melahap roh dan daging. Dia dikenal sebagai pemilik mata terkuat dari keluarga kerajaan Infi. Namun, hari ini, dia menghadapi lawan yang bagaikan semut yang benar-benar mampu melakukan serangan balik terhadap mata terkuat keluarga kerajaan Leviathan. Kemampuan keluarga kerajaan macam apa ini? Bahkan, mata kejahatan milik keluarga kerajaan Belfogor, yang dikenal sebagai mata kiri dewa iblis, tidak mungkin memiliki kekuatan seperti itu. Chen Rui awalnya bingung. Tiba-tiba, dia merasa matanya menyala dan dia kembali ke lingkungan asalnya. Asap hitam yang menyelimuti tubuhnya telah sepenuhnya menghilang. Dia merasa bahwa kekuatan wilayah incubus telah banyak melemah. Ia tidak berani tinggal lebih lama lagi. Dengan gerakan kaki yang cepat, ia berlari secepat yang ia bisa. Ia ingin melarikan diri dari wilayah hitam yang berbahaya ini. Reptil sialan. Brok menutup matanya dan berteriak dengan marah. Seluruh wilayah incubus meledak dengan hebat. Chen Rui tidak menyangka perubahan yang begitu tiba-tiba. Ia terlempar ke udara akibat ledakan itu dan mendarat di depan sosok yang tinggi. Sosok itu tidak ragu untuk membuka sayapnya dan melindunginya. Setelah ledakan berhenti, wilayah incubus yang mengerikan akhirnya menghilang. Namun, tanah di dalam jangkauan tampaknya telah sepenuhnya terbalik dari kepala hingga kaki. Ada jejak kehancuran yang mengerikan di mana-mana. Meskipun pertahanan kulit Hydra sangat tinggi, sebagian besar kekuatannya telah terkikis oleh asap hitam. Selain kekuatan ledakan yang mengerikan, Hydra betina yang terluka parah itu terhuyung beberapa langkah sebelum akhirnya jatuh ke tanah sambil meratap. Namun, yang paling menderita bukanlah Hydra, tetapi Wyveron King yang melindungi Chen Rui. Hanya kebetulan saja Chen Rui terlempar ke sisi Raja Wyveron. Namun, Raja Wyveron tidak ragu-ragu dan segera melindunginya. Meskipun Wyveron King memiliki kecerdasan yang melampaui Wyveron normal, proses berpikir demonic beast jauh lebih sederhana daripada manusia atau demon. Dari sudut pandang tertentu, kesederhanaan juga berarti ketegasan dan kesetiaan. Selaput keras sayap Wyveron King telah terkoyak sepenuhnya. Sisik dan kulit di tubuhnya penuh retakan. Di antara darah dan daging, tulang-tulang putih dapat terlihat. Untungnya, ia memiliki bakat strength and yang bermutasi. Kalau tidak, ia pasti sudah mati sejak lama. Namun, ia sekarang terluka parah dan pada dasarnya telah kehilangan kemampuannya untuk bertarung. Chen Rui juga terluka parah. Meskipun ia hanya bertahan dari satu ledakan dan Wyveron King telah bertahan dari sebagian besar ledakan lainnya, ledakan kekuatan Demon Emperor, meskipun itu hanya akibatnya, bukanlah sesuatu yang dapat ditahan oleh kondisi mizarnya saat ini. Dia merasa tulang-tulangnya, organ-organ dalamnya, dan bahkan jiwanya terkoyak. Kekuatan bintangnya hampir sepenuhnya tercerai-berai. Serangan yang tidak sempurna saja sudah menghancurkan pertahanannya. Ini juga karena fisik Chen Rui yang istimewa. Kalau tidak, dia pasti sudah hancur berkeping-keping. Perbedaan antara kaisar iblis dan iblis tinggi bagaikan perbedaan antara langit dan bumi. Brock sudah membuka matanya dengan susah payah. Ada dua noda darah yang mengejutkan di sudut matanya. Meskipun penglihatannya masih kabur, mata incubus yang terluka dengan cepat mengunci bajingan yang pantas mati itu. Dia menggerakkan kakinya dan muncul di depan Chen Rui, menginjak lengannya. Chen Rui baru saja waspada dan tidak punya waktu untuk bereaksi. Dia hanya bisa mendengar suara tulang patah. Seolah-olah seluruh lengan kanannya bukan miliknya. Setelah beberapa saat mati rasa, ada rasa sakit yang menyayat hati. Hal yang paling menakutkan adalah tekanan yang tak terlihat itu. Dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Bahkan jika sistem super memungkinkan Chen Rui untuk tidak takut pada tekanan perang keluarga kerajaan, pencegahan Kaisar Iblis sendiri membuatnya hampir mustahil baginya untuk mengumpulkan kekuatan bintang yang tersisa. Wyvern King yang terluka melihat Chen Rui terluka dan berjuang untuk menyerang Brock. Brock melambaikan tangannya dan Wyvern King, yang berada beberapa meter jauhnya, terlempar. Ia mendarat dengan keras di tanah dan tidak bisa lagi berdiri. Pada saat itu, terdengar suara mendesis di udara. Beberapa aliran racun disemprotkan ke arah Brock. Puluhan sosok besar muncul di langit. Ternyata Wyvern itu melihat bahwa Wyvern King dan Chen Rui dalam bahaya, jadi mereka bergegas untuk melindungi mereka. Brock tidak menggunakan wilayah Incubus lagi karena hentakan dan ledakan tadi telah sangat menguras kekuatan mata Incubus. Namun, kekuatan tingkat Kaisar Iblisnya sendiri masih kuat. Pedang darah di tangannya sangat tajam. Dia membunuh semua Wyvern yang datang untuk menyelamatkan Chen Rui. Dalam pertempuran semacam ini, kualitas dari kualitas tidak dapat digantikan oleh kuantitas. Meskipun mereka tahu bahwa mereka bukanlah lawan Brock, para Wyvern tetap menyerbu musuh tanpa ragu-ragu. Mereka datang satu demi satu, dan ada banyak korban. Cacing, aku ingin kau melihat semua binatang Iblismu mati dengan mata kepalamu sendiri. Yang paling polos tetaplah Hydra Betina. Ia diperlakukan sebagai binatang Iblis paling, penting, bagi Chen Rui. Ia hanya berhasil datang dan memberi Brock dua tembakan api hijau sebelum kepala kesembilannya dipenggal tanpa keinginannya. Chen Rui merasa bahwa segala sesuatu di sekitarnya menjadi sunyi. Dia hanya bisa mendengar suara napasnya sendiri. Di hadapannya, Raja Wyvern, yang penuh luka, masih berjuang untuk menyelamatkannya. Satu persatu, para Wyvern bergegas menuju Brock tanpa mempedulikan nyawa mereka. Satu persatu, mereka jatuh. Napasnya juga menjadi cepat. Dia bisa merasakan darah mengalir cepat ke otaknya. Dia mengatupkan giginya erat-erat. Apakah kamu melihat itu? Cacing, inilah yang akan terjadi padamu karena berani menyinggung perasaanku. Inilah yang terjadi pada Christina. Gigi terkatup Brock bergema di hati Chen Rui. Tanah dipenuhi mayat, anggota tubuh yang patah, dan darah para Wyvern. Jika ini terus berlanjut, semua Wyvern di Wyvern selair akan mati. Brock akan segera menemukan Christina. Christina tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan. Chen Rui punya pikiran. Dark wheel muncul di jari tangan kirinya yang tidak terluka. Teleportasi dimulai. Sebelum berteleportasi, Chen Rui melakukan sesuatu yang tidak ia duga sebelumnya. Brock hanya merasakan kaki kanannya menegang. Ia sebenarnya dipeluk rat oleh pria yang telah terbebas dari tekanan perang. Ia meraung, cacing pantatku. Dasar bodoh. Segera setelah itu, Brock merasakan seluruh tubuhnya tiba-tiba berputar aneh. Dia tahu ada sesuatu yang salah. Ternyata Chen Rui telah mengaktifkan Dark wheel. Ini adalah satu-satunya teleportasi. Dia ingin membawa Brock pergi bersamanya. Jauh dari Wyvern. Jauh dari tenda. Bodoh, sebuah suara seakan terngiang lagi di telinganya. Chen Rui tiba-tiba tertawa. Kesempatan langka, tetapi dia tidak melarikan diri sendirian. Dia memang agak bodoh. Impulsif adalah iblis. Impulsif tidak sepenuhnya sama dengan keberanian. Namun, keberanian tidak dapat dipisahkan dari impulsif. Tanpa ini, seorang pria tidak akan layak disebut pria. Bodoh atau naif, pria berdarah panas adalah pria. Dia melakukan apa yang menurutnya harus dia lakukan. Selain itu, dia tidak akan menyesalinya. Itulah dia. Tidak peduli seberapa kuat dia, hatinya tetap sama. Ketika dasar moral di dalam hatinya berulang kali hancur, ketika perasaannya berangsur-angsur mati rasa, ketika keberaniannya sepenuhnya terkubur oleh apa yang disebut rasionalitas, maka dunia itu akan menjadi gelap, dingin, dan lebih menakutkan daripada alam iblis. Di bawah pengawasan ketat para Wyferon, sosok Chen Rui dan Brock dengan cepat mulai kabur. Setelah distorsi aneh di angkasa, mereka menghilang. Meskipun para Wyferon berpikiran sederhana, mereka juga mengerti bahwa musuh yang menakutkan ini telah disingkirkan oleh kekuatan orang itu. Raja Wyferon mengeluarkan teriakan sedih. Segera setelah itu, teriakan sedih datang satu demi satu. Namun, beberapa saat kemudian, tiba-tiba terdengar ledakan tawa gila dari ruang kosong di kejauhan. Haha, cacing adalah cacing. Jadi itu hanya alat ajaib. Yang berbicara itu sebenarnya Brock. Dia sebenarnya ingin memindahkan Leviathan Royal yang memiliki mata Inchubus. Dia pasti sudah kehabisan akal sekarang. Hati Chen Rui benar-benar hancur. Dia tidak pernah menyangka bahwa Eye of Inchubus benar-benar dapat mengganggu kekuatan teleportasi Dark Will. Kali ini, dia mempertaruhkan nyawanya untuk berteleportasi, tetapi dia hanya berteleportasi beberapa ratus meter jauhnya. Raja Wyferon berteriak. mencapakan sayap mereka dan terbang menuju sumber suara. Cacing, aku akan membiarkanmu. Tiba-tiba, suara gila itu berhenti tiba-tiba dan berubah menjadi teriakan yang menggetarkan bumi. Itu bukan suara Chen Rui, tapi suara Brock. Ini karena Chen Rui telah meledakkan sesuatu, bola petir. Awalnya, bola petir itu tidak dapat melukai Brock tingkat Kaisar Iblis. Namun, bola petir terakhir ini diledakkan bersama dengan sebuah botol. Botol berisi cairan hijau muda. Racun Paglio. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.